Taruna pendekar jilid 16. Ternyata dugaannya memang benar, waktu itu N. Y. O. Yan memang telah memancing ayahnya menuju ke kuil Hei Sin Biyo. N. Y. O. Bok dan Lohai Hang khawatir jika di sekitar kuil tersembunyi jago-jago lihai, mereka tak berani masuk ke dalam ruangan kuil dengan begitu saja. N. Y. O. Yan segera berkata semalam, aku mengantar Huan Kui kemari dan menyerahkan kepada suhengnya Pui Liang. N. Y. O. N. Y. O. Toh Ayah, aku tahu kalau kau adalah guru mereka terlepas kau hendak menganggap mereka sebagai muridmu atau sebagai buronan, tapi paling tidak kau tak akan jari terhadap murid sendiri bukan? Sudah ku katakan sedari tadi, aku pun tidak bermaksud jahat kepadamu, kalau Toh sudah sampai di sini, mengapa kau tidak bernyali untuk masuk ke dalam? Sepanjang jalan melakukan pengejaran tadi, N. Y. O. Bok sudah mencoba mengamati bayangan punggung N. Y. O. Yan dengan seksama, apalagi setelah berbicara dengan berhadapan muka sekarang, memandang raut wajah pemuda tersebut, ia merasa amat terperanjat. Heran mengapa wajah pemuda ini seperti pernah ku kenal? Tanpa terasa dia mengamati dengan lebih seksama lagi, tapi makin dilihat dia merasa semakin aneh. Perasaan aneh tersebut bukan terbatas pada perasaan seperti pernah dikenal saja pada hakikatnya ia seperti bertemu dengan seseorang yang amat dikenal, seperti seseorang yang sudah lama berpisah banyak tahun kemudian berjumpa lagi secara mendadak. Maka ketika didengarnya N. Y. O. Yan memanggil dia sebagai N. Y. O. To A. Ya, lagi pula nada suaranya lembut dan halus, sama sekali tidak berniat jahat, hal ini membuat perasaan aneh yang timbul dari dalam hatinya itu semakin bertambah tebal. Setelah ragu-ragu sejenak, tanpa terasa dia mengikuti di belakang N. Y. O. Yan melangkah masuk ke dalam kuil. Melihat N. Y. O. Yan sudah masuk, Lohai Hang membesarkan juga nyalinya untuk mengikuti dari belakang. Siapa tahu N. Y. O. Yan berpaling secara tiba-tiba kemudian membentak keras-keras, Lohai Hang aku toh tidak mengundangmu masuk, siapa suruh kau ikut kemari? Lohai Hang termasuk jago persilatan yang berkedudukan sangat tinggi sekali dalam kota Poteng CNG. Sebagai mana diketahui, dalam kota Poteng terdapat dua orang busu terkenal, yang kesatu adalah N. Y. O. Bok sedang yang lain adalah dia ketika N. Y. O. Bok baru terjun ke dunia persilatan, ia sudah jauh sebelumnya ternama di mata umum, itulah sebabnya dalam soal lurutan nama semestinya N. Y. O. Bok lebih maju daripadanya, namun di hadapan orang ini, dia selalu membahasakan diri sebagai angkatan yang lebih muda. Bagi seseorang yang punya nama dan tingkat kedudukan tinggi seperti dia, bagaimana mungkin ia bisa tahan menghadapi dampratan dari seorang bocah ingusan? Tak tahan dia lantas mendengus, kemudian serunya sobat kecil, setelah berani melakukan perbuatan besar, masa kau belum tahu kalau kepala opas kota Poteng ini adalah murid Lohu? Kebetulan sekali Lohu datang atas undangan muridku untuk menyelidiki kasus ini. Bagaimanapun Jua, dia masih merasa jari juga terhadap pemuda yang berani mendobrak penjara dan menolong tawanan dari dalamnya ini, apalagi dia pun bisa menduga kalau ilmu silat orang ini sangat lihai, coba kalau bukan begitu, mungkin sedari tadi ia sudah mencaci maki habis-habisan. Siapa tahu ucapan yang dianggapnya sudah cukup sungkan ini tak bisa diterima N. Y. O. Yan. Belum selesai Lohai Hong berbicara, kembali N. Y. O. Yan sudah membentak. Tidak peduli kau adalah kepala opas atau bukan, jangankan baru gurunya sekalipun raja sendiri juga harus menggelinding dari sini, dengar atau tidak? Aku menyuruh kau menggelinding pergi dari sini? Lohai Hong tak berani memakinya, siapa tahu ia justru memaki Lohai Hong lebih dulu. Habis sudah kesabaran Lohai Hong, dengan gusar dia membentak keras-keras, sudah 60 tahun lebih aku hidup di dunia ini, belum pernah ada orang menyuruh aku menggelinding pergi, kau, kau si bocah keparat, kau. Di tengah bentakan keras, dua buah peluru baja segera menyambar ke muka dengan membawa suara desingan tajam. Dalam serangannya kali ini, Lohai Hong telah menggunakan ilmu senjata rahasia tunggalnya peluru kecil meluncur dulu menghajar muka N. Y. O. Yan untuk mengacaukan pandangan matanya, kemudian peluru besar yang menyambar belakangan tiba lebih dulu menghantam punggung pemuda itu setelah membentuk gerakan lingkaran busur. Siapa tahu punggung N. Y. O. Yan seperti mempunyai matus saja, sambil membalikan tangannya, tahu-tahu peluru besar itu sudah tertangkap olehnya, kemudian tanpa berpaling dia menjepit dengan kedua jari tangannya, peluru kecil yang disambitkan belakangan pun ikut terjepit pula. Setelah menyambut kedua buah peluru baja tersebut, N. Y. O. Yan berkata sambil tertawa dingin, Huu, mutiara sebesar beras juga ingin bercahaya terang, buat apa kau memamerkan besi rongsokan seperti ini di hadapanku? Ia banting kedua buah peluru itu ke bawah, belaar diiringi suara benturan nyaring, dua buah lubang besar sudah muncul di atas permukaan tanah, sedemikian dasyatnya tenaga sambitan tersebut hingga kedua buah peluru baja itu melesat ke dalam tanah dan hilang lenyap tak berbekas. Sekarang, Lohebong baru merasa ketakutan setengah mati, submas rasa melayang meninggalkan raganya, baru saja dia akan melarikan diri, N. Y. O. Yan telah membentak keras, Hai tua bangka, jika kau segan melarikan diri, lebih baik berbaring saja di sini. Sewaktu peluru besi itu menembus permukaan tanah tadi, pasir beterbangan kemana-mana, N. Y. O. Yan meraup segenggam pasir lalu disambitkan ke muka sambil membentak keras, kalau hanya menerima pemberian tanpa dibalas, kurang sopan namanya, biarlah dua biji peluru baja ku tukar dengan segenggam pasir. Hamburan pasir dengan cepat meluncur ke depan dan menghantam sepasang lutut Lohehong. Seketika itu juga Lohehong merasakan sepasang kakinya menjadi lemas, ia segera roboh tak sadarkan diri. Dengan perasaan terkejut T. Y. O. Bok menegur, Hei, kau apakan lolosian seng? Tak usah khawatir, N. Y. O. Yan tertawa, aku hanya tidak senang dengan kehadirannya di sini, biarkan saja ia tidur di situ, selewatnya 12 jam, jalan darahnya akan bebas sendiri. N. Y. O. Bok jadi bingung dan tak tahu apa yang mesti diperbuat, tapi ia tahu ilmu silat yang dimiliki pemuda ini lihai sekali, bila ia ingin kabur, jelas tak mungkin akan terlepas dari pengejarannya, sebab itu sambil membesarkannya Lidia mengikuti pemuda tersebut masuk dalam ruangan. Coba kau lihat, bukankah paku penembus tulang ini milikmu, ujar N. Y. O. Yan kemudian. Mengikuti arah yang ditunjuk, N. Y. O. Bok menyaksikan di atas tanah memang tergeletak dua batang paku penembus tulang yang masih bernoda darah, selain itu terdapat pula gumpalan darah yang sudah mengering, kesemuanya ini membuat hatinya amat terperanjat. Tampaknya pemuda ini memang tidak membohongi aku, pikiran Y. O. Bok kemudian. Buru-buru dia bertanya, kemana orangnya? Aku hanya bisa mengatakan Pui Liang dan Huan Kui pernah datang kemari, kau toh tidak berpesan kepadaku agar menjaga mereka, dari mana aku bisa tahu mereka sudah pergi kemana? Bertemu tapi tak dikenal. Bukankah kau mengatakan hendak mengajakku kemari untuk menangkap buronan seru N. Y. O. Bok lagi? Betul. Tapi aku kan tak berjanji kepadamu untuk menangkapkan buronan tersebut, kalau mau membongkar kasus tersebut, itu urusanmu sendiri. Mencorong sinar tajam dari metu N. Y. O. Bok, sesudah menatap wajah N. Y. O. Y. sekian lama, katanya kemudian, maaf kalau terpaksa aku mesti berlagak sok tua dengan menyebutmu sebagai saudara cilik. Saudara cilik, kau berasal dari marga apa? Diam-diam N. Y. O. Y. merasakan hatinya kecut, pikirnya ayah dan anak berjumpa, tapi ia tak mengenali siapakah aku. Tanpa terasa ia menghela nafas panjang, sahurnya kemudian, kau keliru. Padahal dari mana dia tahu kalau pertanyaan tersebut sengaja diajukkan N. Y. O. Bok untuk menyelidikinya. Antara aku dengan dirimu tak mungkin bisa saling menyebut sebagai saudara, buat apa kau mesti mengetahui namaku? Mengapa desak N. Y. O. Bok lebih jauh? Perjumpaan kita hari ini tak lebih hanya suatu perjumpaan kebetulan. Seandainya pembicaraan tak cocok, selanjutnya aku pun tak akan sudi berjumpa lagi denganmu. Bila kita tak akan berjumpa lagi, buat apa kau mesti mengetahui namaku? Seandainya kita bisa cocok dalam pembicaraan, kita bicarakan nanti saja, nama tak lebih cuma suatu perlambang. Bila hari ini kau memanggilku dengan sebutan apa, panggil saja dengan sebutan tersebut, katanya kemudian. Baik, ilmu silatmu tinggi, jarang ku jumpai manusia semacam kau di dunia ini, akan ku sebut dirimu sebagai Siowenghiong saja. Nah, Siowenghiong, walaupun aku gagal menangkap kembali buronanku kali ini, tapi toh kau sudah membantuku, bolahkah kau membantuku sekali lagi? Kau menginginkan bantuan apa dariku? Untuk melepaskan keleningan harus dicari yang memasang keleningan tersebut, bantulah aku memecahkan kasus ini, katanya memohon. Nah, tidak salah bukan perkataanku tadi, baru membuka suara, pembicaraan kita sudah tidak saling mencocoki, keluh Nyeoyan dengan menghela nafas. Jadi kau tidak bersedia membantuku? Bukan saja aku tak bisa membantumu, bahkan ingin menganjurkan kepadamu untuk mengurungkan saja niatmu itu, bukan hanya peristiwa ini saja, di kemudian hari pun jangan kau urusi lagi peristiwa-peristiwa sejenis itu. Mengapa kau menganjurkan aku untuk berbuat demikian? Tanya Nyeobok tertegun. Coba bayangkan saja, hubungan saudara sama dengan hubungan orang tua, hubungan murid dan guru sama dengan hubungan ayah dan anak. Pepatah bilang sebuas-buasnya harimau, dia tak akan melalap anak sendiri. Tapi kau begitu tega mencelakai murid sendiri, masih terhitung manusiakah dirimu itu? Ucapan itu bernada berat dan tajam, tapi Nyeobok papat merasakan kalau nasihat itu muncul dengan maksud baik, sama sekali tidak mengandung nada teguran ataupun dampratan. Aku bukan bermaksud mencelakainya, aku ingin menyelamatkan jiwanya, Nyeobok segera membantah. Benar, kau pun berkata demikian terhadap Huan Kui, tapi ucapanmu dengan ucapan Pui HOU tampaknya berbeda. Maaf, semuanya sudah ku dengar. Aku tahu kalian hanya bermaksud untuk membohonginya agar dia mau mengaku saja. Enghiong kecil, walaupun ilmu silat mulihai, sayang usiamu kelewat muda, ada sementara persoalan yang belum tentu bisa kau pahami. Baik, kalau begitu aku ingin mohon petunjuk kepadamu, bagaimanakah menurut pendapatmu? Tahukah kau apa kerjaku sekarang? Lehm, aku tahu jawab Nye Oyan Sinis. Kalau sudah tahu malah lebih baik. Aku bekerja untuk Seri Baginda, mengapa tak boleh membongkar kasus peristiwa tersebut untuk Seri Baginda pula? Selain itu mereka tahu lebih baik terjatuh ke tanganku daripada terjatuh ke tangan orang lain, asal Huan Kui bersedia untuk bertobat dan mau menjalani hidup baru, aku benar-benar bermaksud untuk menyelamatkan dirinya. Aku justru lebih berharap kau sendiri yang bisa bertobat dan mulai menjalani hidup baru. Tapi kesalahan apa yang telah kulakukan Nye Oyan menghala nafas panjang? A-a-a-ai, sebenarnya kau adalah seorang busuk kenamaan yang dihormati dan disegani setiap orang, buat apa kau mesti menjadi kuku Garudanya Kaisar Bangsa Tartar? Aku tak mau tahu apa alasannya kau sampai berbuat demikian tapi yang pasti tindakanmu ini merupakan suatu tindakan yang salah besar. Baik, kalau begitu aku ingin bertanya kepadamu, kita sebagai rakyat kecil tentunya harus mempunyai seorang Kaisar bukan? Nye Oyan tertegun sesudah mendengar perkataan itu, ujarnya kemudian, soal itu tak pernah kupikirkan lebih seksama, aku tidak tahu apakah kita harus mempunyai seorang Kaisar, tapi sejak dulu sampai sekarang selalu ada Kaisar yang muncul, mungkin saja demikian. Kalau toh Kaisar itu selalu ada, apa salahnya jika kita bekerja dan berbakti demi Kaisar? Tapi Kaisar sekarang adalah Kaisarnya Bangsa Tartar, orang dari Manchuria. Suku Hon, suku Manchuria, suku bangsa Mongol dan suku bangsa Tibet serta suku bangsa Sinti yang merupakan 5 suku bangsa yang bergabung menjadi satu bangsa besar, entah kau berasal dari suku bangsa yang mana, semuanya adalah orang Tionghoa mengapa kau harus memaki suku bangsa Manchuria sebagai orang Tartar. Nye Oyan berpikir sebentar, kemudian berkata, ehm, ucapanmu memang ada benarnya juga, tapi menurut pengertianku semula yang dimaksudkan sebagai bangsa Tartar adalah manusia jahat di luar suku bangsa Hon. Kalau memang begitu mudah menimbulkan kesalahpahaman, selanjutnya aku tak akan mempergunakan istilah itu lagi. Kalau toh kau tidak mempunyai rasa sentimen yang khusus terhadap bangsa Manchuria, rasanya aku bekerja untuk Kaisar Bangsa Hon juga bukan suatu kesalahan bukan? Coba kau bayangkan lagi, seandainya di suatu keluarga terdapat 5 saudara bangsa Hon, sebagai toh aku, bangsa Manchuria sebagai jikot, Bangsa Mongol sebagai samko mengapa hanya sento aku saja yang boleh menjadi Kaisar, sedang jikot tak boleh menjadi Kaisar. Nye Oyan merasa teori yang dikemukakan ayahnya ada betulnya juga, tapi setelah dipikir kembali dia menggelengkan kepalanya berulang-ulang kali. Sekalipun demikian, namun dalam kenyataannya mungkin sedikit kurang benar. Apanya yang kurang benar? Sebab setelah bangsa Manchu menjadi Kaisar, dia tidak menganggap bangsa Hon kita sebagai saudaranya. Meskipun usiaku masih muda, apa yang ku ketahui tidak banyak, tapi aku pun sering mendengar orang bercerita, ketika tentara bangsa Emanehu menyerbu ke daratan Tionggoan, telah terjadi banyak sekali peristiwa berdarah seperti peristiwa 10 hari di Yangchiu, tiga pembantaian di Kaleng dan sebagainya. Nye, coba bayangkan berapa banyak bangsa Hon yang telah lewas di tangan mereka. Berbicara sampai di situ, mendadak ia teringat kembali akan satu persoalan yang baru diketahui dari mulut Huan Kui semalam, maka sambungnya lebih jauh, padahal apa yang kau ketahui tentu jauh lebih banyak daripada diriku, sebab orang pertama yang menciptakan Lak Yangchiu dari keluarga Nyeo adalah leluhurmu sendiri, dialah yang membantu pasukan pembela tanah air menjaga kota KTCNG sewaktu pertama kali pasukan bangsa Menchiu menyerbu daratan. Kini kau justru menjadi kuku Garuda mereka, tidak malukah kau pada leluhurmu? Bekersemu merah wajah Nyeo bok karena jengah, cepat-cepat dia berkata, peristiwa seperti 10 hari di Yangchiu, tiga pembantaian di KTCNG sudah merupakan peristiwa-peristiwa basi yang sudah lewat lama, persoalan yang berlangsung pada 100 tahun berselang, buat apa mesti diperhitungkan lagi. Hutang lama boleh disingkirkan, tapi sikap Kaisar bangsa Manchiu sekarang terhadap bangsa Han apa cukup baik? Sekalipun bangsa Han sendiri yang menjadi Kaisar, juga belum tentu baik terhadap bangsanya sendiri. Coba buka di buku sejarah, berapa banyak jiwa yang tewas di tangan Raja-Raja Lalim itu? Seperti diketahui, Nyeo yang tak lebih hanya seorang bocah berusia 18 tahun tentu saja tak bisa memenangi perdebatannya dengan Nyeo bok yang jauh lebih berpengalaman, tapi setelah berpikir sebentar, akhirnya dia pun berhasil menemukan suatu kesimpulan. Maka ujarnya, baik, tidak peduli dia bangsa Han atau bangsa Manchiu, pokoknya asal Kaisar itu adalah Kaisar yang Lalim, kita sebagai orang baik tidak seharusnya menjadi kuku Garudanya Kaisar jahat. Dari mana pula kau bisa tahu kalau Kaisar yang sekarang adalah Kaisar Lalim? Begitu banyak orang yang bekerja di bawah perintah Sri Baginda, di antara setian banyak orang memang tak terlepas dari beberapa oknum yang jahat, tapi toh belum tentu lebih jelek dari perbuatan Kaisar-Kaisar dari pemerintahan sebelumnya. Aku belum pernah berjumpa dengan Kaisar, tapi aku tahu dia orang jahat. Sekalipun tidak jahat sekali, tapi jahatnya terhitung cukupan. Atas dasar apa kau berani berkata demikian? Aku percaya dengan temanku, kalau bukan Kaisar kalian begitu jahat, mengapa begitu banyak orang baik yang memberontak kepadanya? Siapakah teman-temanmu itu HMM? Kau ingin membekuk mereka? Aku khawatir kau kena ditipu mentah-mentah oleh mereka. Jika orang lain yang bilang begitu, sudah pasti akan kuhajar dia sampai mampus. N.Y. Obok segera tertawa. Wah, kalau begitu aku harus berterima kasih kepadamu atas belas kasihanmu itu. Tapi mengapa kau lebih percaya kepada temanmu daripada mempercayai diriku? Selama kau masih menjadi kuku Garuda bangsa mancu, selama itu juga aku tak akan mempercayai dirimu. Baiklah, apa yang harus ku katakan sekarang telah selesaiku sampaikan, mau dituruti atau tidak terserah kepadamu sendiri? Saking kesal, mengkal dan sedihnya, tanpa terasa dua tetes air matcu jatuh berlinang. Hai, tunggu dulu, tunggu dulu cepat-cepat N.Y. Obok berteriak. Sambil berpaling N.Y. O. Yan berkata, kau toh tak sudi mendengarkan nasihatku, buat apa kau memanggilku kembali? Kau, kau, sebenarnya siapakah kau? Sudah ku katakan sedari tadi, aku tak bisa memberitahukan hal tersebut kepadamu. Dengan matu yang basah oleh air matu N.Y. Obok menatapnya lekat-lekat, kemudian ujarnya buat apa kau merahasiakan lagi kepadaku, sekalipun tidak kau katakan aku juga tahu, kau, kau adalah. Jikakah sudah tahu siapakah aku, kau lebih-lebih tak usah bertanya lagi kepadaku, tukas N.Y. O. Yan cepat. Sekarang, kenyataan membuktikan kalau pembicaraan kita tak pernah akan cocok, mulai detik ini aku pun tak akan menjumpai dirimu lagi. Eh, 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 mengapa kau mesti terburu-buru? Aku masih ada persoalan yang hendak dibicarakan denganmu, aaaai, bukannya aku tak mau menuruti nasihatmu. N.Y. O. Yan mengira ayahnya sudah berubah pikiran, maka dia duduk kembali sambil berkata lantas, apa sebabnya kau tak dapat menuruti nasihatku? N.Y. O. Bog menghela nafas panjang. Aaaai, terus terang saja ku beritahukan kepadamu, sebetulnya aku pun tak ingin menjadi seorang pengawal istana atau sebangsanya aku mempunyai kesulitan yang tak bisa diterangkan kepada orang lain. Jikalau memang sukar diceritakan, tak usah kau bicarakan lagi. Kejelekan rumah tangga tak boleh diceritakan kepada orang lain, terhadap orang luar tentu saja aku tak akan bercerita, tapi terhadap dirimu. Aku tak sudi mendengarkan, aku tak sudi mendengarkan teriak N.Y. O. Yan berulang kali sambil menutupi telinga sendiri. Sekalipun dia pernah mendengar soal kejelekan rumah tangganya, tapi dari mulut Leng Pinji pun dia mendapat tahu bagaimana tersiksa dan menderitanya ibunya dahulu sehingga pada akhirnya dia mengorbankan diri demi kepentingan pasukan pembela bangsa. Walaupun untuk sesaat sulit baginya untuk memberdakan mana yang salah dan mana yang benar, namun terhadap ibunya dia masih menaruh perasaan sayang dan kagum. Sebab itu dia tak ingin mendengarkan soal kejelekan-kejelekan ibunya lagi dari mulut ayahnya. Apakah kau sudah mengetahuinya meski tak usah kubicarakan tanya N.Y. O. Bok kemudian. N.Y. O. Yan hanya membungkam saja. N.Y. O. Bok segera berbicara lebih jauh, Baik, kalau toh kau sudah mengetahui masalah tersebut, aku pun tak perlu menceritakan kembali. Hanya saja aku pun ingin memberitahukan kepadamu, aku pun mempunyai seorang putra, seandainya dia masih hidup, kebetulan usianya sebaya dengan kau. Tapi sayang dia sudah tertipu oleh orang jahat, orang jahat itu telah menghancurkan hidup ayahnya, mencelakai ibunya sampai mati, kemudian mengaku aku sebagai ayah kandungnya. Itulah satu-satunya persoalan yang membuatku dendam, bila aku gagal menemukan kembali puteraku, sia-sia saja hidupku di dunia ini. Orang-orang yang mengaku sebagai pendekar sejati telah melakukan kesalahan padaku, aku pun tak peduli akan makian dan caci maki orang-orang yang mengaku sebagai pendekar sejati tersebut kepada diriku. Andai kata kau tidak menjadi pengawal istana lagi, aku percaya putramu tentu akan kembali. Andai kata apa yang kau ucapkan benar, jangan toh baru pengawal istana, sekalipun menjadi kaisar pun aku tak mau. Yang kuinginkan hanyalah berjumpa kembali dengan puteraku, aku ingin hidup bersamanya tanpa mencampuri urusan duniawi lagi, aku ingin hidup berbahagia sehingga akhir hayatku. Ucapan yang diutarakan dengan nada sungguh-sungguh dan meyakinkan itu hampir saja mengharukan perasaan N.Y.O. Yan, panggilan ayah pun nyaris meluncur keluar dari balik bibirnya, akan tetapi untuk sementara waktu dia masih tetap bersabar, katanya kemudian, asal suatu saat kau melepaskan diri dari jabatanmu itu, tanggung kau akan mendapatkan. Kembali putramu itu aku khawatir sekalipun aku berhasrat untuk berbuat demikian, belum tentu orang lain akan melepaskan diriku. Kau takut kepada siapa? Takut kaisar kalian tak akan melepaskan dirimu. Bukan. Kaisar masih mudah dihadapi, aku bisa meninggalkan tugas dan melarikan diri, tanpa surat pamit atau segala upacara tetek bengek. Tapi musuh besarku justru tidak gampang untuk dihadapi, begitu aku melepaskan diri dari jabatanku sebagai pengawal istana sehingga kehilangan perlindungan, aku khawatir dia akan datang membuat perhitungan denganku. A.A.I., sekarang kau sudah mengerti bukan, justru lantaran aku takut terhadap musuh besarku di masa lempau, mau tak mau terpaksa aku menjadi pengawal istana. Andai kata dia berani mencari gara-gara denganmu, biar aku yang menghadapinya. Tahukah kau siapakah musuh besarku itu? Tentu saja dia tahu kalau putranya telah mengetahui akan persoalan ini, tapi dia sengaja mengatakannya kembali. Dia adalah si golok kilat nomor wahid di kolong langit dewasa ini Benggo Ancao wadanya. Kalau Benggo Ancao lantas kenapa? Aku tidak takut menghadapinya, seru N.I.E. Oyan sambil mengigit bibirnya kencang-kencang menahan emosi. Mungkin saja kau dapat menghadapinya, tapi sehari dia belum mati, sehari juga aku merasa khawatir. Masih tetap mengigit bibirnya kencang-kencang, dia berkata lagi, Mau, mau apa kau? Aku menginginkan batok kepala dari Benggo Ancao. Ucapan tersebut diutarakan dengan suara berat dan nada yang keras, ibaratnya paku-paku besi yang tajam, satu demi satu menancap di dalam hatinya. Sekalipun jawaban tersebut sudah diduga semenjak tadi, toh ia dibikin terkesiap juga sesudah mendengar ucapan tersebut. Dia tahu, Benggo Ancao adalah orang yang paling dihormati oleh enci lengnya, di masa lampau bukan baru satu kali Leng Pingji menasihatinya agar dia menghilangkan rasa permusuhannya dengan Benggo Ancao. Enci Leng hanya tahu kalau aku menaruh permusuhan pada Benggo Ancao, begitu pun sudah membuat batinya tak tenang, apalagi jika dia tahu kalau aku memenggal batok kepala Benggo Ancao, entah bagaimanakah sikapnya kepadaku nanti. Tapi syarat tersebut merupakan sebuah syarat yang diajukan ayahnya, bila batok kepala Benggo Ancao tidak diperoleh, sudah pasti ayahnya tak akan bertobat dari perbuatan jahatnya. Demi melindungi keselamatan sendiri bisa jadi ayahnya akan menjadi pengawal istana lebih jauh. Itu berarti seandainya dia menginginkan ayah dan anak bisa hidup dan berkumpul kembali, seandainya dia tidak menginginkan ayahnya menjadi kuku Garuda, mau tak mau dia harus memenggal batok kepala Benggo Ancao seperti apa yang dia inginkan. Mengabulkan permintaannya? Atau jangan? Untuk sesaat dia merasakan pikirannya bertambah kalut, bibirnya yang digigit sampai berdarah, akan tetapi rak separah katapun yang bisa diutarakan. Secara diam di Amen Yeobok memperhatikan terus perubahan mimik wajah anak muda tersebut, kemudian sambil berpura-pura menghela nafas, katanya lebih jauh, ilmu silat yang dimiliki Benggo Ancao sangat lihai, golok hilatnya tiada tandingannya di dunia ini aku sendiri saja tak mampu membalas dendam, bagaimana mungkin aku bisa meminta kepada orang yang sama sekali tiada hubungannya dengan diriku untuk mengantar kematiannya? Sudah, sudahlah, dengan sakit hati ini pun tak ingin ku tuntut balas, aku hanya berharap kau bisa menyampaikan beberapa patah kata pesanku kepada puteraku yang belum pernah ku jumpai itu. Apa yang harus ku sampaikan? Aku menderita penghinaan karena istriku dirampas orang, sayang sakit hati ini tak mampu ku tuntut balas, bagaimana mungkin aku punya muka untuk hidup terus di dunia ini? Setelah aku mati nanti, harap kau memberitahukan kepada puteraku itu, Benggo Ancao lah yang telah mengakibatkan kematian ayah ibunya, sekalipun dia tidak memiliki kepandayan untuk membalaskan dendam atas kematian dan aibi yang diterima ayahnya, tidak seharusnya dia menganggap musuh sebagai ayah. Seandainya dia masih mempunyai harga diri, seandainya dia masih mempunyai perasaan sayang kepada ayahnya, suruh dia pulang untuk membereskan tulang belulangku. Pada dasarnya N.Y. Oyan adalah seorang pemuda berdarah panas dan mudah terpengaruh oleh emosi, setelah dihasut oleh ayahnya dengan kata-kata tersebut, tak tahan darah panas segera mendidih dalam tubuhnya, semua kekhawatiran yang semula mencekam perasannya segera tersapu lenyap hingga tak berbekas. Mendadak teriaknya keras-keras, anakmu bukan manusia semacam itu, kau pun tak usah mencari jalan pendek untuk menyelesaikan hidupmu, baik, tunggu saja di sini, aku akan segera memenggal batok kepala Benggoan Chowem. Dalam gerangnya titik air mati segera jatuh berlinang membasahi wajah N.Y. Obok, dia segera maju ingin memeluk putranya, anakku sayang, aku sudah tahu kalau. Dengan cepat N.Y. Ooyan mengegos ke samping menghindari pelukan orang, ujarnya, bilakah sudah tidak menjadi kuku Garuda lagi, putramu pasti akan kembali ke sisimu. Aku kan sudah memberitahukan kepadamu, begitu batok kepala Benggoan EAU dikirim kemari, aku akan segera melepaskan tugasku sebagai pengawal Kaisar. Asal kau bersedia mendengarkan nasihatku hal ini lebih baik lagi, nah aku akan pergi dahulu. Baru saja akan melangkah keluar dari pintu, mendadak sambil berpaling ujarnya lagi, hampir saja aku melupakan suatu persoalan, sebetulnya aku hendak melakukannya senin diri, tapi sekarang terpaksa harus minta bantuanmu untuk melaksanakannya. Persoalan apa? Aku mempunyai suatu urusan pribadi, tiada bahaya apa-apa, hanya menyampaikan suatu pesan saja kepada seseorang. Diam-diam Nye Obok merasa sangat girang, buru-buru dia bertanya, menyampaikan kepada siapa. Dia mengira pesan dari Nye Oyan itu ditujukan untuk Chiat Hong atau orang yang bersangkutan dengan Chiat Hong. Seandainya demikian hal itu justru merupakan apa yang dia harapkan. Pesan itu untuk keponakan Muki Chiat, terdengar Nye Oyan berkata lagi. Nye Obok jadi tertegun. Pesan apakah yang harus ku sampaikan kepadanya? Dia mempunyai seorang nona yang dicintainya, tak usah kau tahu siapakah dia. Oha, rupanya persoalan itu, kata Nye Obok sambil tertawa lebar. Oha, jadikah sudah tahu? Bukankah nona yang kau maksudkan itu adalah Leng Pinji, keponakan perempuan Leng Tiat Jiao? Betul, jikakah sudah tahu lebih baik lagi, aku pun tak usah memberi banyak penjelasan lagi, Kisi Chiat menyukai nona Leng ini, akan tetapi ibunya tidak suka. Padahal keponakan perempuan Leng Tiat Jiao juga tidak mengapa, aku pernah menasihati Nji. Apakah nona Leng itu yang titip pesan kepadamu agar disampaikan kepada si Chiat? Tak usah khawatir, aku akan mengaturkan hubungan mereka berdua. Nye Oyan kelihatan agak tersipu-sipu, selang sesaat kemudian dia baru berkata, bukan. Lantas bagaimana? Sesungguhnya nona Leng hanya menganggap dia sebagai teman, tak ingin kawin dengannya. Sekarang orang itu sudah mempunyai kekasih lain, orang itu dikenal oleh kisi Chiat. Nye Obok merasa sedikit agak tercengang, katanya kemudian sambil tertawa, wah, kalau begitu aku si penyampai kabar. Adalah seorang penyampai kabar yang tidak dikehendaki. Bila si Chiat mengetahui berita ini, mungkin hatinya akan merasa sangat sedih, tapi begitu pun ada baiknya, biar dia padamkan pula keinginannya tersebut. Aku tahu kalau dia pasti akan bersedih hati, tapi mau tak mau aku harus memberitahukan kepadanya, kata Nye Oyan sambil menggigit bibirnya kencang-kencang. Rupanya justru karena ada akan menghindari keadaan yang serbarikuh, sengaja berita itu dititipkan kepada ayahnya agar disampaikan kepada orang yang bersangkutan. Nye Obok segera merasakan sikap yang sedikit aneh dari putranya, tanpa terasa timbul rasa ingin tahu dalam hatinya. Siapa sih orang itu tanyanya kemudian? Dapatkah kau memberitahukan kepadaku? Nye Oyan memang mengharapkan Kisih Kiat mengetahui lebih jelas lagi, ia segera berpikir, kalau hanya dibilang orang itu adalah teman yang dia kenal, sudah pasti tidak akan menduga-duga tak keruan, ehem orang lain telah menganggap hubungan cinta kami sebagai perbuatan yang sangat berdosa, bila Piawko pun beranggapan demikian, terpaksa terserah saja pada jalan pemikirannya. Bila aku tak berani memberitahukan apa yang sesungguhnya terjadi kepadanya, hal ini malah menunjukkan kelemahan diriku sendiri. Begitu mengambil keputusan, dia segera berkata, beritahukan saja padanya, orang itu adalah orang yang pernah ditemui olehnya di Selatong Kusisya sewaktu dia baru saja lolos dari kota Iblis. Cuma soal ini merupakan soal pribadi antara dia dengan Nonaleng, bersediakah dia memberitahukan nama orang itu kepadamu, soal itu merupakan masalahnya sendiri. N. Y. Obok masih belum menduga kalau orang itu adalah putranya sendiri, setelah mendengar ucapan itu, dia pun merasa keponakannya itu sudah tidak bermanfaat lagi baginya, soal keponakan perempuan Leng Tiat Jau akan kawin dengan siapa, baginya sudah bukan merupakan suatu persoalan yang penting lagi. Baik, sebentar aku akan ke rumahnya dan menyampaikan berita tersebut kepadanya. Apakah kau sendiri tak bermaksud untuk mampir di rumah keluarga kitanya N. Y. Obok? Aku harus segera berangkat ke Jiktatbok, daripada kau mesti menunggu dengan cemas. N. Y. Obok menjadi sangat gembira. Baik, semoga saja kau sukses dengan usahamu dan cepat-cepat menyerahkan batok kepala Benggo Ancao kepadaku. Belum selesai dia berkata, N. Y. O. Yan sudah beranjak pergi meninggalkan tempat itu. N. Y. Obok benar-benar tak bisa membendung rasa gembira dalam hatinya lagi, sesudah N. Y. O. Yan berlalu, dia segera mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak seorang diri dalam kuil. Sekalipun dia gagal menangkap Jiat Hong, tapi perubahan selanjurnya sungguh di luar dugaannya. Sambil tertawa terus, pikirnya kemudian, dibandingkan dengan Benggo Ancao, Jiat Hong cuma seujung kuku. Hehehehehandai kata aku benar-benar memperoleh batok kepala Benggo Ancao, bukan mustahil kaisar akan mengangkat diriku sebagai komandan pasukan pengawal kaisar ilmu silat yang dimiliki anak Yan Li Hai sekali, aku rasa dia masih mampu menghadapi Benggo Ancao. Sekalipun dia gagal membunuhnya, paling tidak akan menyebabkan kedua belah pihak sama-sama terluka parah. Saking tak tahannya menghadapi rasa gembira tersebut, tanpa terasa ia bergumam seorang diri, sekarang aku harus berangkat ke gedung pengadilan lebih dulu? Ataukah pergi ke keluarga Ki? HRRTM, Hektometer, terlepasnya Jiat Hong sudah tidak terhitung seberapa lagi, aku pun tak usah melaporkan kejadian Mi lagi, soal pengadilan pun tak usah ku kunjungi, Leng Ping Ji mau kawin dengan siapapun tak ada sangkut plautnya dengan aku, rasanya soal ini tak usah ku sampaikan kepada si Kiat. Lebih baik pulang dulu ke ibu kota dan memberitahukan kabar gembira ini kepada Chong Kuan Taijin. Siapa tahu, tak usah dia yang memberitahukan persoalan tersebut kepada Kisi Kiat. Kisi Kiat sudah mendengar semua pembicaraan tersebut. Ia muncul di luar kuil tersebut di saat Ten Yeoyan mengatakan hendak pergi membacok batok kepala Beng Goan Chow. Kuil Hei Sindyo adalah tempat yang seringkali dikunjunginya waktu masih kecil dulu, dia hafal sekali dengan keadaan di tempat itu, bagaikan hafal rumah sendiri, secara diam-diam dia menyelingap masuk melalui ruang belakang lalu menyembunyikan diri di tempat kegelapan dan mendengar pembicaraan dari Ten Yeoyan berdua. Sedemikian berhati-hatinya dia, sehingga Ten Yeoyan yang berilmu silat amat lihai pun tidak merasakan kehadirannya. Ketika ia mendengar Ten Yeoyan menganjurkan kepada putranya pergi membunuh Beng Goan Chow, hatinya merasa terperanjat sekali, sehingga ketika ia mendengar dari mulut Ten Yeoyan, anak muda itu semakin tertegun. Menurut rencana semula, sebenarnya dia itu hendak mengajak Ten Yeoyan bertemu setelah pemuda itu berpisah dengan ayahnya nanti, akan tetapi berhubung persoalan itu munculnya di luar dugaan sehingga membuat hatinya tak keruan dan pikirannya kosong, maka menanti dia sadar kembali dari lamunannya, En Yeoyan sudah pergi. Sebenarnya dia sedang menahan nafas karena khawatir jejaknya ketahuan engkunya, tapi setelah pikirannya bingung dan jari tangannya gemetar, tak terasa ia telah menghancurkan sebuah atap hingga menimbulkan suara berisik. Bagaimanapun juga, En Yeoyan adalah seorang jagoan persilatan yang berilmu tinggi, sekalipun sedang gembira akan tetapi kewaspadaannya tak pernah mengendor, dia masih tetap mempertahankan rasa waspadanya untuk menghadapi segala kejadian yang tak diinginkan. Begitu mendengar ada suara di luar kuil, dia segera melompat bangun sambil membentak, siapa di luar? Dia mengira putranya telah balik kembali maka sewaktu tidak mendengar suara jawaban buru-buru dia lari keluar. Tampak Lohai Hang sedang merangkak bangun dan mengucak-ucak mata, keadaannya itu seperti seseorang yang baru bangun tidur. En Yeoyan lantas berpikir, Oha, rupanya dialah yang membut suara berisik tadi, tapi Yan Ji sudah bilang, jalan darahnya baru akan bebas dengan sendirinya sesudah lewat 12 jam, mengapa dia dapat membebaskan diri dalam waktu yang demikian singkatnya? Padahal ilmu silatnya amat dangkal. Tetapi bagaimanapun juga bebasnya jalan darah Lohai Hang dari pengaruh Totokan merupakan sesuatu yang menguntungkan baginya, sebab mereka datang bersama, kalau dia gagal membebaskan jalan darah Lohai Hang dan pulangnya harus memanggul tubuh orang itu, bukankah hal ini merupakan suatu lelucon besar? Memberi kabar ke Jiktatbok. Angin berhembus kencang, setelah keluar dari pintu kota, Kisikiat merasa sedikit kedinginan, bukan rasa dingin yang dirasakan oleh tubuhnya, melainkan rasa dingin yang muncul dari dasar hatinya. Tapi rasa dingin semacam itu, merupakan rasa dingin yang dapat membuat orang sadar. Berjalan menyambut datangnya hembusan angin dingin, Kisikiat merasakan benaknya yang semula panas dan membara lambat laun menjadi dingin kembali. Peristiwa ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang sama sekali di luar dugaan, bagaimana mungkin Piawta bisa mencintai Nonaleng? Bukankah selama ini dia selalu menganggap Nonaleng sebagai encinya? Bagaimana mungkin kakak beradik secara tiba-tiba berubah menjadi sepasang kekasih? Tapi dia segera berpikir lebih jauh, padahal hal ini pun tak ada salahnya, mereka atau bukan kakak beradik yang sebenarnya, sejak kecil Piawta sudah mengikutinya, setelah dewasa dan tahu soal memudah mudi, bila sampai jatuh cinta kepadanya hal ini pun sesuatu yang lumrah, kecuali usia yang berbeda jauh, Jika Nonaleng bisa kawin dengan Piawta, itu pun sangat baik sekali, sudah sepantasnya bila aku turut bergembira bagi mereka. A-a-a-ai, buat apa aku mesti memikirkan persoalan ini? Tapi ada persoalan yang lain memaksanya mau tak mau harus memikirkannya juga, justru karena masalah inilah dia baru merasakan timbulnya rasa dingin dari dasar hatinya. Engku menyuruh Piawta pergi membunuh Benggo Ancao, seandainya tidak mengetahui akan persoalan ini masih mendingan, kini aku sudah mengetahuinya dengan jelas, apa yang harus kulakukan sekarang? Berusaha untuk menghalangi niatnya? Ataukah kubiarkan saja dia membunuh Benggo Ancao? Benar, dia memang tidak kenal Benggo Ancao, pada hakikatnya tak bisa dibilang mempunyai hubungan apa-apa, bahkan berhubung ibunya mendendam kepada Benggo Ancao, mau tak mau dia terpengaruh juga oleh keadaan tersebut, seperti misalnya peristiwa tragis yang menimpa keluarga engkunya, walaupun kesalahan berada di pihak engkunya sendiri, namun sedikit banyak di Benggo Ancao toh ada kesalahannya juga. Cuma persoalan itu hanya merupakan persoalan pribadinya yang menyangkut masalah beberapa orang, seandainya N.I.O. Yan sampai benar-benar membunuh Benggo Ancao, maka soal tersebut sudah menyangkut perjuangan pasukan pembela tanah air dalam melawan penjajah bangsa mancu. Selain itu, bagaimanapun jua, BCNG Go Ancao adalah pendekar sejati yang diakui umum, kendatipun dia pernah melakukan kesalahan dan kerugian dalam masalah pribadinya, dosa semacam itu masih belum pantas untuk ditebus dengan suat kematian. Dia tahu BCNG Go Ancao dan Uti Keng adalah sahabat karib, meskipun BCNG Go Ancao belum pernah dijumpai, dia pernah berjumpa dengan Uti Keng. Kegagahan dan jiwa pendekar dari Uti Keng telah meninggalkan kesan yang mendalam sekali di dalam benaknya. Entah bagaimana, sekalipun dia belum pernah berjumpa dengan Beng Go Ancao, akan tetapi bayangan orang itu selalu muncul secara otomatis dalam benaknya bersama-sama dengan bayangan tubuh Uti Keng. Dia percaya dengan perkataan yang berbunyi begini, mahluk menurut jenisnya manusia menurut kelompoknya. Dari sini bisa disimpulkan kalau Beng Go Ancao adalah manusia sekelompok dengan Uti Keng yang gagah. Aku membantu seorang tuan tanah lalim Pui Hau untuk bertarung dengan Uti Keng sudah merupakan perbuatan. Salah, bila Piaw Teh dibiarkan membunuh Beng Go Ancao, hal ini semakin keliru lagi. Kemudian kisah cekiat berpikir lebih jauh, sekarang aku sudah mengetahui dengan pasti kalau perbuatan Piaw Teh itu keliru benar, jika aku tidak berusaha untuk mencegahnya, perbuatanku ini sama-sama kelirunya. Terpikir sampai di situ, akhirnya dia memekik di dalam hati, tidak, tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan Piaw Teh pergi membunuh Beng Go Ancao. Lapi, apa yang harus dia lakukan untuk mencegah persoalan ini berkembang lebih jauh. Bila mencari N.I.O. Yan, harapannya kecil sekali. N.I.O. Yan tak ingin memberitahukan sendiri persoalan tersebut kepadanya, hal ini menunjukkan kalau hatinya masih rikuh, untuk menghindari kerikuhan tersebut maka pemuda itu enggan berjumpa dengannya. Ilmu silat yang dimiliki N.I.O. Yan pun masih jauh lebih hebat daripada kepandayan yang dimilikinya, termasuk di dalamnya ilmu meringankan tubuh, bila dia bertekad untuk menghindarinya, berarti sulit baginya untuk menemukan N.I.O. Yan. Lantas apa yang harus dia lakukan untuk membantu Beng Go Ancao agar lolos dari bencana pembunuhan tersebut? Setelah berpikir pulang pergi, akhirnya dia menyimpulkan kalau caranya hanya ada satu, mendahului N.I.O. Yan dan berangkat ke Jiktatbok untuk menyampaikan kabar ini kepada Beng Go Ancao. Tapi dia pernah mengangkat sumpah di hadapan ibunya bahwa tempat manapun boleh dia kunjungi kecuali Jiktatbok. Ibunya paling khawatir kalau dia sampai mempunyai hubungan dengan pihak pasukan pembela tanah air, padahal Beng Go Ancao justru berada dalam kelompok pasukan pembela tanah air yang bermarkas di Jiktatbok. Seandainya dia bersikeras mengunjungi Jiktatbok juga, bukankah tindakan tersebut sama artinya dengan melanggar sumpahnya di hadapan ibunya? Selama hidup dia tak pernah berbohong kepada ibunya, apalagi melakukan pelanggaran secara sengaja dengan tujuan membohongi ibunya sendiri. Makin dipikir semakin kalut, dalam kebimbangan itulah dia tak tahu sudah berjalan berapa jauh, tahu-tahu dia sudah sampai di samping sebuah warung teh. Sejak pagi-pagi tadi Kisik Yat sudah pergi meninggalkan rumah, setetes air pun belum sempat diminum, tanpa terasa dia agak haus dan lapar juga setelah semalam begadang. Warung teh di tepi jalan ini selain menjual air teh, juga menyediakan arak dan daging, maka dia memasuki warung tersebut. Setelah minum secawan air teh panas, ia pun memesan sekati arak putih dan setengah kati daging sapi. Dalam warung itu hanya ada seorang tamu, seorang sastrawan yang berwajah tampan. Di luar pintu sana tertambat seekor kuda, tak usah ditanya lagi sudah pasti tunggangan sastrawan tadi. Kisik Yat segera berpikir, sastrawan ini lemah lembut seperti seorang pelajar yang tak berfer tenaga apa-apa, tapi kuda tunggangannya justru seekor kuda jempolan yang liar. Sudah dua tahun ia tinggal di wilayah Sinkiang, banyak sudah kuda jempolan yang pernah ditemui, sedikit banyak dia mengerti juga tentang sifat kuda. Ketika sastrawan itu selesai menghabiskan sepoci arak dan sepiring daging sapi tinggal beberapa potong saja, kepada pelayan segera teriaknya, sediakan sekati arak putih dan setengah kati daging sapi lagi. Ternyata apa yang dipesan persis seperti apa yang dia pesan. Satu ingatan segera melintas dalam benak Kisik Yat, pikirnya, takaran minum arak sastrawan ini besar sekali, jangan-jangan dia pun orang persilatan. Tampaknya sastrawan itu pun sangat menaruh perhatian ke arahnya, seririkai dia melirik kemari. Dengan kepala tertunduk Kisik Yat minum arak, sedang di hati kecilnya kembali berpikir, tidak peduli siapakah dia, aku tak akan memberi kesempatan kepadanya untuk mengajakku berbicara, dengan begitu aku rasa dia pun tak berani mencari gara-gara denganku. Dikala sastrawan itu menyaksikan sikap lawannya dingin dan hambar, lewat beberapa saat kemudian dia pun minum araknya sendiri. Berbicara sesungguhnya, Kisik Yat tidak pandai minum arak, akan tetapi berhubung pikirannya sedang jenuh oleh pelbagai persoalan, dia ingin meminjam pengaruh arak untuk melenyapkan kerisauannya itu hingga tanpa terasa terpengaruh juga oleh alkohol. Sastrawan itu tidak mengusiknya, namun seorang lain justru datang mengusiknya. Ketika orang itu melarikan kudanya kencang-kencang melewati jalan raya di depan warung tersebut, tiba-tiba melihat Kisik Yat yang sedang minum arak dalam warung tersebut, bagaikan menemukan mes tika dia bersorak gembira lalu berlari masuk ke dalam warung tersebut. Kilote, aku memang sedang mencarimu, selagi kesal karena tak dapat menemukan kau, eh tak taunya kita dapat bersuah di sini, buat apa kau minum arak di tempat ini? Kalau ingin minum arak wangi, ayolah turut aku pindah ke tempat lain. Lai orang itu tak lain adalah komandan opas kota Poteng, murid dari Lohai Hong yang bernama Loh Kun. Rupanya Lohai Hong sudah kembali ke gedung pengadilan dan menceritakan pengalamannya bersama N.I.O. Bok di Kuil Hei Sin Bho kepada muridnya Loh Kun. Kebetulan sekali anak buah Loh Kun mengabarkan kalau Kisik Yat sudah keluar kota. Perlu diketahui, Kisik Yat adalah buronan yang dicurigai sebagai orang yang menyerbu ke dalam penjara, berhubung pemuda itu mempunyai hubungan famili dengan N.I.O. Bok sehingga Loh Kun tak berani menurunkan perintah untuk membekuk Kisik Yat, tapi sebagai komandan opas, mau tak mau dia harus memerintahkan juga kepada anak buahnya untuk mengawasi gerak-gerak Kisik Yat secara ketat. Loh Kun seperti gurunya, ia telah menduga kalau N.I.O. Bok telah berhasil memecahkan kasus tersebut, dan 90 persen orang yang membantu N.I.O. Bok guna menghajar lari bajingan kecil itu adalah Kisik Yat. Menghadapi keadaan seperti ini, mereka pun segera membuat suatu kesimpulan sekalipun Kisik Yat sudah tidak dianggap sebagai buronan yang mencurigakan lagi, namun mereka masih ingin mengorek sedikit berita dari Kisik Yat untuk merebut sedikit pahala. Sementara itu Kisik Yat yang sudah dipengaruhi oleh arak, menatap Loh Kun tajam-tajam, segera tegurnya dengan dingin, Loh To'afu tahu, kepala opas, apakah kau datang untuk membekuk diriku? Loh Kun terkejut, sorot matanya segera dialihkan sekejap ke arah sastrawan di meja lain. Tapi sastrawan itu sedang menundukkan kepala sambil minum arak, terhadap apa yang terjadi di hadapannya seakan-akan sama sekali tidak tertarik. Dengan suara direndahkan Loh Kun segera menjawab, kesalahpahaman yang terjadi beberapa hari berselang harap jangan Kisiyau Hiap pikirkan dalam hati. Aku khusus datang kemari untuk minta maaf kepadamu. Baik, sekarang permintaan maafmu sudah disampaikan, kau boleh segera pergi. Sambil tertawa paksa Loh Kun berkata lagi, Kisiyau Hiap, kau suka minum arak bukan? Mariku undang kau minum arak di Loteng Sihoa. Sihoa lo adalah rumah makan termasyur di kota Poteng. Sayang aku tak punya waktu untuk menemani kau minum arak, tolak Kisiyau Hiap dengan cepat. Aku rasa tempat ini kurang leluasa bagi kita untuk berbincang-bincang, bisik Loh Kun lagi. Kisiyau Hiap yang mendengar perkataan itu segera menghentakan cawan araknya ke atas meja, kemudian teriaknya keras-keras, tiada persoalan yang tak berboleh diketahui orang lain, siapa bilang kalau tempat ini kurang leluasa untuk berbicara? Menyaksikan tindak tanduk pemuda itu, Loh Kun kembali berpikir, entah dia sudah mabuk atau tidak tahu keadaan? Bicara ya bicara, setelah dia pergi nanti, paling kubunuh sastrawan itu, agar rahasiaku tak diketahui orang lain. Pelayan warung ini adalah penduduk kota, urusan pengadilan tak berani dia bocorkan. Tapi, aku toh bisa saja mengurungnya satu atau setengah tahun dalam penjara. Dan begitu mengambil keputusan, dia lantas berkata, Kisawya, aku sudah tahu kalau pagi tadi kau telah membantu engkumu. Kisikiyat tertegun. Oha, kau tahu aku sudah membantu apa kepada Niyobok tegurnya. Berhubung dia membenci engkunya, ditambah lagi sudah terpengaruh arak, tanpa terasa dia menyebut langsung nama engkunya. Ketika sastrawan yang sedang minum arak itu mendengar nama Niyobok disinggung, tanpa terasa dia meletakkan cawan araknya ke meja. Kisikiyat tidak memperhatikan, tapi lokun telah memperhatikan gerak-gerik orang itu dengan seksama. Ketika sastrawan itu menyaksikan sinar mece lokun ditujukan ke arahnya, dia baru sadar kalau sikapnya telah menunjukkan kesilapan, cepat-cepat dia minum arak kembali. Terdengar lokun berkata lebih jauh, di hadapan orang yang bersangkutan rasanya soal itu tak perlu disinggung lagi. Kisau ya, aku pun tak ingin merampas pahala dari engkumu, aku hanya bermaksud untuk menumpang keberhasilannya saja. Kini bagaimanakah keadaan dari kedua orang itu? Harapkah sudi memberitahukan kepada aku. Oha, kau ingin mengetahui kabar tentang Ciat Hong, agar kau bisa membekutnya lagi? Oha tidak, tidak, aku toh sudah bilang, aku tak berakal merebut pahala engkumu. Aku tidak percaya padamu. Sekali lagi lokun merengit, Kisau ya, bila kau tak bersedia memberitahukan jejak mereka kepadaku, harapkah sudi memberitahukan kepadaku bagaimana hasil dari pemecahan kasus tersebut, tentunya bersedia bukan? Seperti misalnya kedua orang tawanan itu sudah digusur engkumu ke ibu kota, kau harus memberitahukan kepadaku, agar aku dapat mempertanggungjawabkan diri kepada atasanku. Kisik Yat hanya membungkam seribu bahasa. Lokun segera menatap sekejap ke arah sastrawan itu, kemudian pikirnya, sekarang kau boleh mendengarkan pembicaraan kami sampai puas, sebentar akan ku berangus mulutmu untuk selamanya. Oleh karena dia sangat berharap bisa mengorek sedikit keterangan dari mulut Kisik Yat, maka tak malu-malu menunjukkan kejelekannya di hadapan orang lain, cepat-cepat dia menjurah dalam-dalam, lalu berkata, Kisawya, harap kau dapat memahami kesulitanku, aku adalah komandan opas kota Poteng, tanggungjawabku atas persoalan ini berat sekali, bila persoalan apapun tidak ku ketahui, hal ini sungguh memalukan sekali. Tiba-tiba Kisik Yat berkata, baik, tidak sulit jika kau ingin mengetahui kabar dariku, cuma kau mesti memberi sedikit hadiah untukku. Entah sawya menginginkan hadiah apa? Terbayang kembali bagaimana dia pernah minta uang sebesar lima laksa tahil perak dari Puihau, meski Puihau belum mengeluarkan secara sungguh-sungguh, toh dia mau tak mau harus waspada dan berjaga-jaga atas kejadian itu. Sambil tertawa Kisik Yat segera berkata, tak usah khawatir, hadiahku ini tak akan melampau nilai 500 tahil perak. Loh Kun menjadi gembira sekali, buru-buru serunya, hadiah yang bernilai beberapa ribu tahil perak pun Xiao Jin masih mampu untuk memberi, sawya, cepat kau katakan. Baik, kalau begitu dengarkan baik-baik, Chiat Hang serta Huan Kuihau sudah tidak berada di kota Poteng lagi. Soal ini aku sudah tahu, buat apa kau memberitahukan lagi kepada ku pikir Loh Kunh. Dia mengira pemuda itu masih mempunyai kata-kata selanjutnya, siapa tahu baru saja dia memasang telinganya baik-baik, Kisik Yat telah melompat bangun dan meluncur ke arah kuda tunggangannya. Dengan perasaan terperanjat Loh Kunh segera mengejar ke muka, teriaknya keras-keras, sawya, mau apa kau? Sahut Kisik Yat sambil tertawa, harga kudamu ini paling banter cuma 300 tahil perak, hadiahnya telah aku ambil sendiri. Sementara berbicara, kudanya sudah dipacu kencang-kencang, dalam waktu singkat dia sudah pergi jauh sekait. Loh Kunh berteriak lagi, Kisaw Ya, harap kau kembali dulu. Hadiahnya sudah pasti akan ku berikan kepadamu, tapi aku masih ada persoalan. Belum selesai dia berkata, bayangan tubuh dari Kisik Yat sudah tak tampak lagi. Kontan saja Loh Kunh mencaci maki kalang kabut, bocah keparat, kau berani mempermainkan aku. Mendadak dia melihat kuda milik sastrawan yang tertambat di tepi jalan, dalam sekilas pandang saja dia sudah mengetahui kalau kuda itu jempolan, tanpa berpikir panjang, tali lesnya segera dilepaskan. Siapa tahu sifat kuda itu amat liar, melihat orang asing mendekatinya, ia lantas menyepakian kemari. Walaupun Loh Kunh sudah berkelit dengan cepat, tak urung tubuhnya kena tertendang juga sehingga mencelat dan jatuh terjerembap ke atas tanah. Loh Kunh menjadi gusar sekali, segera bentaknya, kurang ajar, kau binatang sialan pun berani mempermainkan aku. Baru saja dia hendak menaklukan kuda tersebut dengan kekerasan, mendadak terdengar seseorang berkata dengan dingin, aku adalah seorang pelajar Rudin, perjalananku hanya mengandalkan kekuatan kuda ini saja, sekalipun kah sebagai penyamun ingin mencari makan, harap berbuatlah kebaikan dengan tidak merampas kuda milikku ini. Si sastrawan yang beberapa saat berselang masih minum arak dalam warung, tahu-tahu sudah berada di sisi Loh Kunh tanpa disadari olehnya. Dengan perasaan terkejut Loh Kunh segera membentak, ngacobe lotak karuan, aku adalah opas yang ingin meminjam kudamu untuk menangkap penyamun, mengerti? Dengan cepat sastrawan itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Mengambil tanpa permisi sama dengan mencuri, mengambil dengan kekerasan namanya merampok. Aku tahu dalam istilah kalian sebagai opas, mencuri adalah meminjam, meminjam adalah mencuri. Tidak kupinjamkan, tidak kupinjamkan. Mendadak Loh Kunh menyikut dada sastrawan tersebut keras-keras, lalu bentaknya, aku bukan cuma menginginkan kudamu saja, nyawamu pun akan ku renggut, aduh, aduh. Dia melancarkan serangan dengan menggunakan segenap tenaga yang dimilikinya, dalam anggapannya, sekalipun sastrawan itu pandai bersilap toh tak berakalan lolos dari seragapannya itu. Siapa sangka ketika kepalanya menyentuh di tubuh lawan, dia merasa seakan-akan menumbuk lapisan baja yang keras, kemudian segulung tenaga yang amat besar tahu-tahu sudah melemparkan tubuhnya hingga jatuh terlentang. Sambil tertawa sastrawan itu berkata, anggap saja sebagai hukuman peringatan, cepat merangkaku pulang ke poteng. Bila kau berani menyulitkan pemilik warung ini, akan ku cari dirimu dan ku renggut nyawa anjingmu, mengerti? Setelah berada di punggung kuda, dia melemparkan sekeping uang ke dalam warung sambil katanya, uang arak kisau ya sekalian ku bayar. Kisikiat sedang melarikan kudanya sewaktu ia mendengar suara derap kaki kuda yang ramai bergema dari belakang, kemudian menyusul seseorang berteriak, Kisikiat, Kisikiat. Ketika Kisikiat berpaling, ia saksikan sastrawan tadi telah menyusulnya. Dengan wajah tertegun Kisikiat segera menegur, aku tidak saling mengenal denganmu, mau apa kau menyusul diriku sastrawan itu tertawa. Kepala opas itu memanggilmu Kisau ya, aku pikir kau pasti Kisikiat, ternyata dugaanku benar. Jika Kisikiat lantas kenapa tanya pemuda itu? Tidak apa-apa, aku hanya ingin mengajukan beberapa. Pertanyaan saja, betulkah N.I.O.B. adalah engkumu? Sewaktu di rumah makan tadi, kau toh sudah mendengarkan pembicaraanku dengan opas tersebut. Buat apa mesti banyak bertanya lagi? Aku ingin mendapatkan penegasan dari mulutmu. Hektometer, begitu ibunya, begitu pula anaknya, begitu engkunya, begitu pula keponakannya. Kau adalah putra lakjiyukanim keponakan N.I.O.B.O.K. Tak heran perbuatanmu hanya membantu kaum Durjana saja. Dengarkan baik-baik, semua pertanyaan yang kuajukan sekarang harus kau jawab dengan sejujurnya. Waktu itu Kisikiat belum hilang dari pengaruh harapnya, mendengar sastrawan tersebut menyinggung ibunya, kontan. Amarahnya meluap, dia tak mau ambil peduli lagi siapakah sastrawan itu dan apa tujuannya mencari dia. Dengan kemarahan yang meluap-luap Kisikiat berseru, apa pangkatmu dalam pemerintah penjajah? Hei, apa maksudmu ganti sastrawan itu yang tertegun? Tak usah banyak bicara bentak Kisikiat sekarang aku. Yang sedang bertanya kepada Nuh, kau harus menjawab dengan sejujurnya pula, ayo bicara. Ternyata dia mempergunakan ucapan yang sama dengan lawannya untuk berbalik membentak orang itu, tak heran kalau sastrawan tersebut menjadi gusar setengah mati. Setelah mendengus, sastrawan itu berkata, HMM, pertama aku bukan pembesar, kedua aku bukan perampok, urusan ini aku sudah bertekad untuk mengurusinya. Jika tahu diri ayo cepat menjawab kalian apakan Cian Hong. Kisikiat tertawa dingin. Hei, hei, aku masih mengira kau adalah pembesar apa kalau toh kau bukan pembesar, atas dasar apa kau menganggapku sebagai burunan? Atas dasar apa kau hendak memeriksa diriku? Maaf, aku justru tak tahu diri, persoalan yang kau tanyakan itu meskiku ketahui juga tak berakal ku beritahukan. Kau benar-benar tak mau berbicara bentak sastrawan itu. Sekali bilang tidak, selamanya tidak, mau apa kau? Tidak mau apa-apa, aku dengar orang banyak memuji-muji dirimu, katanya kuantang tai hiap L. T. Keng pun pernah kalah di tanganmu, aku ingin sekali mengetahui sampai di mana tarafil musilatmu itu. Mendengar sastrawan tersebut menyebut U. T. Keng sebagai kuantang tai hiap, tergerak juga hati K. Sikiat. Jangan-jangan dia pun berasal dari kaum patriot demikian dia berpikir. Akan tetapi, berhubung pihak lawan memaksa terus dengan ada ucapan yang tak sedap, dia merasa tak bisa menerima keadaan tersebut dengan begitu saja, segera pikirnya, peduli amat siapakah orang ini, pokoknya kalau dia bersikap begini angkuh, aku mesti hajar dulu keangkuhannya itu. H. M. M., ada juga kaum pembesar yang menyaru sebagai pendekar, contohnya engku. Berpikir demikian, segera ujarnya dengan dingin, oh ha, rupanya kau hendak mengandalkan ilmu silat untuk memaksaku mengaku? Baik, kita selesaikan saja persoalan ini dengan kekerasan. Betul, asal kau tidak bersedia menjawab, terpaksa aku harus mengandalkan pedangku untuk memaksamu menjawab. Bila kau kalah di tanganku, maka aku pun tak akan merenggut nyawamu, aku hanya meminta kepadamu untuk menyerahkan ciat hang kepadaku. Baik, seandainya kau yang kalah. Bila aku kalah kepadamu, aku bersedia menyembah di hadapanmu. Kebanyakan umat persilatan berprinsip lebih baik kepala dipenggal daripada menyembah kepada orang lain, sastrawan itu bersedia mempertaruhkan kehormatannya, hal ini menandakan kalau dia yakin pasti bisa memenangi pertarungan tersebut. Amarah kisih kiat segera memuncak, segera bentaknya, ucapan seorang kuncu bagaikan kuda yang dicambuk, sekali diucapkan selamanya tak boleh disusalkan, marilah. Sastrawan itu pun tidak sungkan-sungkan lagi, dia mencabut keluar pedangnya kemudian membentak, lihat serangan. Sereet. Dia melepaskan bacokan mendatar ke dada kaisi kiat. Dalam pelajaran silat dikatakan, golok berjalan putih, pedang berjalan hitam. Artinya orang yang menggunakan pedang lebih banyak menggunakan tipu musliat, tapi sekarang sastrawan itu menyerang dengan satu tusukan biasa, jelas hal ini merupakan sikap memandang rendah kepada lawannya. Kisih kiat menahan diri tanpa bergerak, menanti ujung pedang sudah hampir mengenai sasaran, mendadak dia mengembangkan sepasang lengannya dengan jurus toat Tiautianci, Raja Wali Raksasa mementangkan sayap, cahaya tajam berkilauan dan langsung membabat ke arah belakang, selain tepat waktunya, jitu pula dengan sasarannya. Siapa tahu perubahan jurus sastrawan itu lebih cepat lagi, ketika serangan musuh sudah hampir mengenai dadanya, mendadak dari jurus pek hang ke anjir, awan putih menutupi matahari, berubah menjadi haian yohau asih, burung hitam menyambar pasir, arah sasaran miring ke samping dan, terang saling mementur keras dengan golok kisih kiat. Di antara benturan yang amat nyaring, golok di tangan kisih kiat gumpil sebagian, rupanya senjata yang dipergunakan sastrawan itu adalah sebilah pedang mestika. Meski begitu, berhubung kisih kiat menggunakan tenaga liong syukeng yang hebat, tanpa terasa sastrawan itu menjadi gontai dan pergelangan tangannya kesemutan. Pedang bagus puji kisih kiat. Mendadak dia menghantam ke bawah dengan mempergunakan gagang goloknya yang tumpul. Sastrawan itu sudah tahu kalau tenaga dalam kisih kiat masih jauh lebih unggul darinya, kini dia tak berani memandang enteng musuhnya lagi, pedangnya segera diputar dengan mengandalkan kelincahan serta tipu muslihat dengan mengikuti gerak golok kisih kiat. Dia mencoba memancing senjata lawan keluar. Sereet, sereet, sereet. Secara beruntun dia melancarkan beberapa kali serangan, hawa pedang bagaikan pelangi dengan perubahannya yang tak terduga, memaksa kisih kiat mundur terus beberapa langkah. Sambil tertawa sastrawan itu segera berkata, tentunya aku bukan mencari kemenangan dengan mengandalkan pedang bagus bukan? Menang kalah masih terlampau awal untuk dibicarakan, dengus kisih kiat dingin. Betul ilmu silatmu sangat baik, tapi belum tentu lebih hebat daripada Utitai Hiyap. Aku mengakui masih kalah dibandingkan dengan Utitai Hiyap, tapi dengan kau, harus dicoba dulu. Sambil bertarung dia pun bersilat lidah, mengandalkan kesempatan tersebut dia sindir kesombongan sastrawan itu. Betul kata sastrawan itu kemudian. Aku tahu kalau diriku pun masih kalah jauh dibandingkan dengan Utitai Hiyap. Oleh sebab itu aku tak berani menetapkan batas 100 jurus untuk menangkap dirimu. Walaupun sastrawan itu tak berani memandang enteng musuhnya, namun nada pembicaraannya masih tetap mengunggulkan diri. Kisih kiat semakin curiga lagi setelah mendengar orang itu menyinggung pula soal batas 100 jurus. Dengan cepat pikirnya, soal batas 100 jurus memang diucapkan Utitai Hiyap di hadapan seluruh anggota keluarga Puihau. Seandainya mereka yang menyiarkan berita tersebut hingga terdengar oleh bocah angkuh ini, rasanya hal ini bukan sesuatu yang aneh. Sementara itu jurus pedang yang dipergunakan sastrawan itu makin lama semakin gencar, sekalipun kisih kiat ingin mencari tahu keadaan yang sebenarnya dari sastrawan itu juga tak mungkin bisa. Tampaknya ilmu pedang yang dimiliki sastrawan itu masih jauh lebih hebat daripada ilmu golo kisih kiat, di bawah kurungan hawa pedang lawan, mau tak mau kisih kiat merasa terkejut juga, pikirnya, tak heran kalau dia berani bicara sesumbar, tampaknya ilmu pedang yang dia miliki masih jauh lebih unggul daripada N.Yoyan. Menurut pengalamanku selama ini, ilmu pedangnya boleh dibilang merupakan ilmu pedang nomor satu yang pernah kujumpai. Siapakah dia? Tampaknya tiga bagian mirip ilmu pedang Tian San Kiam Hoat, tapi seperti juga mencakup jurus-jurus lihai dari pelbagai perguruan di daratan Tionggoan sungguh membuat orang tidak habis menduga. Untung saja kisih kiat bisa tahu diri tahu lawan, maka dia pun mengembangkan kelebihan yang dimilikinya untuk menghadapi musuh lebih mantap lagi. Baik pihak lawan menyerang gencar, memancing dengan tipu musliat, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh semuanya itu. Pertahanannya begitu mantap dan kokoh ibarat benteng baja yang tahan gulungan ombak samudera. Pada dasarnya tenaga dalam yang ia miliki masih lebih hunggul daripada sastrawan itu, maka permainan goloknya dari cepat pun semakin melamban, kini dalam setiap bacokannya selalu disertai deruan angin serangan yang dasyat, Leong Sun Kang angkat kedelapan yang dimilikinya segera disalurkan ke ujung golok, hebatnya jadi luar biasa. Sastrawan itu jago kawakan yang tahu mutu permainan orang, kini dia tak berani menyambut serangan lawan dengan kekerasan, dalam suasana begini, sulit baginya untuk meraih kemenangan. Sementara pertarungan masih berlangsung dengan serunya, mendadak sastrawan itu berseru sambil menghela nafas, sayang, sayang sekali. Apanya yang sayang tanya kisikiyat sambil memperketat pertahanannya. Sayang sekali ilmu silatmu amat baik namun orangnya justru tak mau belajar baik. Nada ucapannya ternyata persis sekali dengan nada ucapan uti keng waktu itu. Cuma saja kisikiyat boleh kagum terhadap uti keng, tidak demikian dengan sastrawan tersebut, segera ujarnya sambil tertawa dingin, baik atau buruk, aku rasa kau tak usah menasihati diriku. Lantaran dia kelewat banyak berbicara, perhatiannya menjadi sedikit bercabang, seret sebuah bacokan pedang. Sastrawan itu muncul secara tiba-tiba dari arah yang sama sekali tak terduga, kemudian keriyit ujung baju kisikiyat telah terpapas sebagian. Coba kalau musuh tidak jeri terhadap kehebatan liong syukeng milik kisikiyat, sehingga ujung pedangnya yang menempel di tubuh lawan segera ditarik kembali, kalau tidak, sudah pasti sambaran tadi telah melukai lengan kisikiyat. Sudah takluk belum bentak sastrawan itu keras-keras. Kisikiyat tertawan dingin, hehehehe, menang kalah belum ditentukan, kalau aku menyuruh kau menyembah diriku sekarang, apakah kau bersedia? Mendadak goloknya diayun bersama dengan sambaran telapak tangannya, segulung angin pukulan dasyat dengan cepat menguncang tubuh sastrawan tersebut. Menggunakan kesempatan yang amat baik ini, kisikiyat segera mengubah taktik permainan goloknya. Tampak dia memutar goloknya seperti pedang, bergerak enteng bagaikan hembusan angin, lalu mencungkil, menusuk, menahas, menyambar, dalam sepuluh jurus serangan ada tujuh jurus diantaranya mirip dengan ilmu pedang. Tapi berhubung serangan dilancarkan dengan golok, maka di antara gerakan yang sangat ringan terselip juga kekuatan yang berat dan mantap. Sastrawan tersebut tidak mengenali gerak serangan lawan, terpaksa untuk sementara waktu dia mengurangi serangan dan lebih banyak menghadapi serangan musuh dengan sikap tenang, dengan demikian dia pun berubah posisinya dari pihak penyerang menjadi pihak yang bertahan. Pertarungan berlangsung semakin lama, sastrawan itu merasa semakin terperanjat dengan jurus-jurus aneh lawan yang menggunakan golok sebagai pedang itu. Yang paling aneh dan mengejutkan baginya bukan hanya jurus-jurus serangan yang aneh saja, bahkan dalam pertarungan sengit yang berlangsung ia merasakan juga munculnya segulung hawa dingin yang merasuk ke tulang sum-sum. Titik. Rupanya kisi kiat telah menggunakan ilmu pedang pengcoan kiam hoat yang berhasil dipelajarinya dalam Gua S Tempo Hari, andai kata senjata yang digunakannya sekarang adalah pedang pengpok Hong Kong kiam, mungkin sedari tadi sastrawan tersebut sudah bukan tandingannya lagi. Ilmu pedang pengcoan kiam hoat ditambah dengan ilmu liong siun kan, dengan cepat mengubah posisi kisi kiat yang terdesak jadi unggul. Sastrawan itu seorang tokoh silat berilmu tinggi yang berjiwa angkuh, dia mempunyai sifat ingin menang yang amat besar, saat itu hatinya terperanjat juga. Bagaimanapun juga, aku tak dapat menyembah kepadanya, sekalipun ilmu pedang atau ilmu goloknya lebih hebat deh ariku, lebih baik beradu jiwa daripada menerima aib tersebut. Begini rasa takutnya hilang dan kenekatannya timbul, serangan yang terpancar keluar dari ilmu pedangnya semakin bertambah besar dan hebat. Harus diketahui, sebetulnya ilmu pedang yang dia miliki masih jauh lebih hebat dari ilmu pedang pengcoan kiam hoat. Cuma dia tidak mengenal ilmu pedang pengcoan kiam hoat. Tersebut, sehingga untuk permulaannya dia agak kerepot juga menghadapinya. Namun kalau berbicara soal tenaga dalam, maka dia masih kalah jauh dibandingkan kisi kiat, apalagi kisi kiat memancarkan hawa dingin dalam permainan ilmu pedang PCNG coan kiam hoatnya, sehingga memaksa dia harus mengerahkan tenaga untuk melawan, tanpa disadari permainan pedangnya secara otomatis ikut terpengaruh juga. Begitulah, kedua belah pihak sama-sama mengerahkan kelebihan masing-masing untuk saling menyerang, tapi keadaan tetap seimbang. Pertarungan entah sudah berlangsung berapa lama, tanpa terasa kedua belah pihak sama-sama merasakan kepayahan dan kehabisan tenaga. Sastrawan itu mulai berpikir, jika keadaan seperti ini dibiarkan berlangsung terus, mungkin kendatipun aku dapat memaksakan kemenangan darinya, paling tidak juga akan berakibat luka yang cukup parah. Tapi kalau aku mengajaknya berdamai tapi ditolak olehnya, bukankah aku bakal kehilangan muka? Sebaliknya kisi kiat juga sedang berpikir, dalam kelompok kuku Garuda, mana mungkin ada manusia seperti ini. Jika ku dengar dari nada pembicaraannya, kemungkinan besar dia adalah sahabat Utitai Hiyap, bukan orang pemerintah yang menyamar sebagai pendekar. Cuma dia begitu mendesak diriku masa aku mesti mengajak damai lebih dulu? Meskipun kedua belah pihak tak ingin melangsungkan pertarungan itu lebih jauh, namun mau tak mau mereka harus mengeraskan kepala untuk meneruskan pertarungan itu. Sementara kedua belah pihak merasa serba salah, tiba-tiba terdengar seseorang berteriak keras, Hei, bukankah dia adalah Kang Sioh Hiyap? Kang Sioh Hiyap, aku mendapat perintah dari Pangcu untuk menyambut kedatanganmu, eh, 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 mengapa kau malah bertempur melawan Ki Sioh Hiyap? Kita semua adalah orang sendiri, cepat hentikan pertarungan. Baik isi kiat maupun sastrawan itu memang sangat berharap munculnya pihak ketiga yang melerai mereka, maka tanpa menunggu ucapan berikut, serem tak mereka menghentikan serangan sambil mundur ke belakang, pedang dan golok pun disarungkan kembali ke tempatnya. Sewaktu Kisi Kiat mengalihkan pandangan matanya, ternyata orang yang barusan berteriak adalah si pendayung sampan yang semalam mengantar kepergian Pui Liang dan Huan Kui itu. Sastrawan itu segera menjura seraya berkata, Ah, ha, merepotkan Hon Hyang Chu harus menyambut kedatanganku dari jauh, aku orang Shikeng benar-benar merasa berterima kasih sekali. Harap maafkan kecerobohan aku orang Shikeng sehingga menyalahi sahabat perkumpulan kalian. Semalam, Kisi Kiat juga hanya tahu kalau pendayung sampan itu anggota Kaipang, tapi hari ini dia baru tahu kalau orang itu adalah seorang Hiang Chu, buru-buru serunya, maaf. Menyusul kemudian sastrawan itu pun saling memberi hormat dengannya, sementara itu Seng sastrawan itu tampak tidak habis mengerti setelah mendengar perkataan maaf dari pemuda itu. Kalau Kisi Kiat tak tahu kedudukan Hon Hyang Chu dalam perkumpulan Kaipang, bagaimana mungkin Hon Hyang Chu menganggapnya sebagai orang sendiri? Ternyata si pendayung sampan itu si Hon bernama Tian Siu, baik kepandaian di air maupun di darat semuanya amat iihai, dia merupakan salah satu di antara tiga Hyang Chu dalam Kaipang, tapi kedudukannya justru jauh lebih tinggi daripada Hyang Chu lainnya. Semalam, setelah dia mengantar Pui Liang dan Huan Kui ke tempat yang aman, tugas mendayung sampan tersebut lantas diserahkan kepada anak buahnya, sementara ia sendiri kembali ke poteng. Tapi berhubung dia kenal dengan sastrawan ini, apalagi mendapat perintah dari tau cu-nya, dia pun berangkat ke situ untuk menyambut kedatangan tamu agung. Sastrawan itu cukup mengetahui kedudukan Hon Tian Siu. Orang bilang, meski tidak memberi muka kepada pendeta, juga memberi muka kepada Buddha, otomatis terhadap Kisikiyat mau tak mau dia harus bersikap lebih sungkan. Namun didengar dari nada pembicaraannya dia hanya menganggap Kisikiyat sebagai sahabat Kaipang, sama sekali tidak menganggapnya sebagai orang sendiri. Hon Tian Siu segera tertawa terbahak-bahak, haa 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 tentunya kalian berdua belum saling mengenal bukan? Saudara Xiang Hun adalah Ji Kong Chu dari Kang Tai Hiap, sedang dia tidak menanti diperkenalkan, Kang Xiang Hun sudah menukas dulu dengan hambar, aku sudah tahu kalau dia adalah Kisikiyat. Sementara ini Kisikiyat baru merasa terperanjat setelah mengetahui asal-usul dari sastrawan itu, segera pikirnya, ternyata dia adalah putra Kang Hei Tian, tak aneh kalau ilmu silatnya begitu hebat. Kang Hei Tian adalah jago nomor satu di kolong langit yang diakui setiap orang, sekalipun belakangan ini sutenya Kim Tiok Liu semakin pesat namanya mengungguli dia, namun menurut kebanyakan orang ilmu pedang Kim Tiok Liu meski lebih mengungguli Su Hengnya, namun tenaga dalamnya masih tak mampu melebih Su Hengnya. Orang Shi Kang yang pantas mendapat julukan sebagai Tai Hiap, mungkin cuma Kang Hei Tian seorang. Berhubung sikap Kang Xiang Hun sangat tangkuh, Kisikiyat juga tak mau menyanjung di alantaran dia adalah putra Kang Hei Tian, terpaksa dengan ada yang tidak merendah maupun mengunggulkan diri, ujarnya cepat, Oha, rupanya Kang Ji Kong Chu, selamat bersuah HMMM, aku pun sudah lama mendengar nama saudaraki, cuma belum ini aku selalu menganggap saudaraki sebagai keponakan dari N.I.O. Bok, seorang pengawal istana, tidak ku ketahui sedari kapan kau telah berubah menjadi orang sendiri bagi Kai Pang. Hang Tian Siu yang mendengar perkataan itu segera tertawa terbahak-bahak, Hahaha, tidak heran kalau Kang Xiao Hiap tak tahu, aku sendiri pun baru kemarin malam menjadi sahabat Ki Xiao Hiap. Kang Xiang Hun dapat mendengar kalau di balik perkataannya masih ada perkataan, tentu saja mau tak mau dia harus bertanya, harap Han Hiang Chu Sudi menerangkan bagaimana kisahnya hingga kau bisa bersahabat dengannya, apakah aku boleh tahu? Hang Tian Siu tertawa. Aku justru hendak menerangkan pada Xiao Hiap. Setelah berhenti sejenak, lanjutnya, benar N.I.O. Bok adalah Hengku Ki Xiao Hiap, tapi antara Hengku dan keponakan berdua. Bukan berasal dari satu aliran yang sama. Seperti juga antara Huan Kui dengan gurunya N.I.O. Bok, bukankah antara guru dan murid menempuh aliran yang berbeda? Jadi Huan Kui sudah terlepas dari mara bahaya buru-buru, Kang Xiang Hun bertanya. Ki Xiao Hiap lah yang mengantar mereka naik perahu. Aku adalah pendayung dari sampan tersebut. Tapi bukan aku yang menyelamatkan dia dari bahaya, Ki Si Kiat segera berseru. Entah kau atau bukan, yang pasti kau telah berusaha keras untuk menyelamatkan jiwanya. Secara ringkas dia lantas menceritakan bagaimana Ki Si Kiat menyerempet bahaya membantu Pui Liang dan Huan Kui untuk lolos dari mara bahaya. Kang Xiang Hun menjadi tertegun sejenak, kemudian serunya, bagaimana dengan Cian Hong? Apakah dia belum lolos dari mara bahaya? Semalam sudah ada orang yang menolongnya lepas dari penjara. Berbicara sampai di situ, sambil tertawa ujarnya kepada Ki Si Kiat, orang itu sudah pasti dirimu bukan? Kiranya sewaktu N. Yeoyan mengantar Ciat Hang ke markas Kaipang, dia sama sekali tidak menampakkan diri. Apakah Huan Kui belum memberitahukan kepadamu, orang yang menyerbu ke dalam penjara bukan aku, melainkan seorang sahabatku? Dengan wajah tersipu-sipu karena ia malu, Kang Xiang Hun segera minta maaf kepada Ki Si Kiat, katanya, semuanya. Harus menyalahkan diriku yang berwatak berangasan, karena menyaksikan kau berbicara dengan opas tersebut, lantas salah menganggap dirimu. Hal ini tak bisa menyalahkanmu, aku pun berwatak tidak baik, tidak menerangkan lebih dulu kepadamu. Dalam posisi seperti saat ini, memang paling gampang memancing kecurigaan orang, bahkan sampai Loh Kung pun menganggap aku sebagai pembantu N. Yeo Bok. Ki Siow Hiap, apakah kau meninggalkan kota Poteng untuk menghindari N. Yeo Bok mencari gara-gara denganmu? Benar, aku mendapat perintah dari ibuku untuk meninggalkan rumah dan menyingkir dari bencana. Sekalipun ibuku dan engkuku yang menjadi kuku Garuda adalah saudara sekandung, namun dalam peristiwa ini, dia tidak berpihak kepada adiknya. Kang Xiang Hun menjadi makin malu, katanya agak gelagapan, jika aku telah salah berbicara tadi, harap saudara Ki Su dimemaafkan. Han Tian Siu tidak mengetahui apa yang dia katakan, tapi dari nada pembicaraan orang dia sudah dapat menebak beberapa bagian, diam-diam pikirnya kemudian, kalau begitu kau baru bertarung dengannya, sebab mengira dia satu rombongan dengan N. Yeo Bok? Berpikir sampai di situ, dia lantas tertawa terbahak-bahak, ha-ah, ha-ha, ha-ah, kalau tidak saling bertarung bagaimana mungkin bisa saling mengenal? Kesalah apa Harnan yang sudah lewat buat apa mesti disinggung kembali? Tau Cu kami sedang menantikan kedatanganmu, entah kau akan berpisah dengan Ki Siow Hiap di sini atau bagaimana? Kedatanganku ke Poteng kali ini adalah dalam rangka kasus Ciat Hong, sekarang Ciat Hong dan Huan Kui sudah lolos dari mara bahaya, tolong sampaikan saja kepada Tau Cu mu, terima kasih banyak atas kebaikan hatinya, aku tak ingin masuk ke dalam kota lagi. Mengapa harus pergi terburu-buru? Apa salahnya untuk tinggal satu dua hari lagi di sini? Pertama, karena aku masih mempunyai tugas yang harus diselesaikan. Kedua, semalam baru ada orang menyerbu penjara Poteng, kedatanganku hari ini bisa jadi akan memancing perhatian Kuku Garuda, betul perkumpulan kalian tidak takut paling tidak Tau akan menimbulkan kekurang leluasaan juga. Han Tian Siu merasa apa yang diucapkan ada benarnya juga, maka dia lantas berkata, kalau memang begitu, aku pun tak akan terlalu memaksa Kang Siow Hiap lagi. Setelah Han Tian Siu pergi, kedua orang itu melanjutkan perjalanan bersama-sama. Di tengah jalan, Kang Xiang Hun berkata, beberapa hari berselang ketika berada di tengah jalan aku telah bertemu dengan Uti Tai Hiap. Tahukah saudara Kang, Uti Tai Hiap telah pergi kemana buru-buru Kisik Yat bertanya. Dia bermaksud pergi ke Jik Taibok untuk menjenguk sahabat karibnya Beng Go An Chau. Sayang dia belum tahu kalau NIO yang hendak membunuh Beng Go An Chau, pikir Kisik Yat. Sekalipun dia berada di Jik Taibok juga belum tentu bisa membantu Beng Go An Chau. Sementara dia masih berpikir, Kang Xiang Hun telah berkata lagi, Uti Tai Hiap amat memuji dirimu, aku menyesal sekali tidak mempercayai perkataannya sehingga hampir saja timbul kesalahpahaman dengan dirimu. Kisik Yat tertawa getir. Padahal dalam peristiwa pertarunganku dengan Uni Tai Hiap tempoh hari, urusan timbul karena kesalahanku. Apa yang dia kagumi dari diriku ini? Ditinjau dari peristiwa tersebut, dia sudah dapat melihat kalau kau belum kehilangan kegagahanmu, dia yakin kalau kau tak berakal sealiran dengan NIO Bok maupun Pui HOU. Uti Tai Hiap memang pintar sekali menilai orang, sungguh membuat orang kagumi. Dia menunjukkan rasa kagum yang luar biasa terhadap Uti Keng, dalam kenyataan sekali lagi meminta maaf kepada Kisik Yat. Walaupun Kisik Yat merasakan apa yang diterimanya berlebihan, tapi kata pujian dari Uti Keng justru menimbulkan suatu kehangatan dalam hati kecilnya. Ternyata para jago yang tergabung dalam aliran lurus adalah manusia-manusia yang gagah dan berjiwa terbuka, mereka sama sekali tak memandang rendah diriku dikarenakan NIO Bok adalah hengkuku. Berpikir demikian, dia lantas berkata, seandainya saudara Keng tidak mempunyai urusan yang kelewat penting, bersediakah kau untuk mewakili diriku berkunjung ke Jiktat Bok? Baru saja aku datang dari Jiktat Bok, jawab Keng Xianghun dengan cepat masakah suruh aku ke Jiktat Bok lagi? Oha, mengerti aku sekarang, bukankah kau menginginkan Agar aku yang menyampaikan kabar tersebut kepada Beng Tai Hiap? Seandainya saudara Keng tidak bersedia, ya sudahlah Keng Xianghun tertawa. Bukan aku tidak bersedia, tapi maaf kalau terpaksa kuutarakan kata-kata yang tersimpan di hatiku. Aku ingin bertanya kepadamu, mengapa bukankah sendiri yang memberitahukan soal tersebut kepada Beng Tai Hiap? Kisih Kiat menjadi tersipu-sipu, untuk sesaat ia menjadi gelagapan dan tak tahu bagaimana harus menjawab. Melihat itu, Keng Xianghun segera tertawa terbahak-bahak, ha'ah, 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 apakah kau khawatir mereka tak akan mempercayai perkataanmu? Leng Tiat, Jiao dan Beng Go An Chow tak akan sebodoh aku. Aku saja dapat bersahabat denganmu, apalagi mereka? Lagi pula Uti Tai Hiap juga berada di sana, dia pasti akan mempercayai perkataanmu. Mana yang benar-mana yang salah toh akan terlihat, apa sih yang kau takuti? Kisih Kiat merasa pikirannya sangat kalut, dia tetap membungkam dalam seribu bahasa. Terdengar Keng Xianghun berkata lebih lanjut, sebenarnya aku pun bersedia membantumu, tapi terus terang saja ku katakan, kedatanganku kali ini juga bukan hanya menjenguk famili saja. Ibuku adalah Chiang Bun Jin dari Binsan Pei. Tiap 10 tahun sekali pihak Binsan Pei pasti menyelenggarakan pertemuan di samping berziarah ke makam Chow Su pendiri partai kami, Topi Sin Ni dan Lu Sun Yiu. Ibuku telah berpesan kepadaku agar tahun ini aku pergi menghadiri pertemuan itu bersamanya. Tentu saja bila kedua persoalan itu dibandingkan maka masalahmu itu jauh lebih penting, tapi seandainya kau bisa pergi sendiri ke Jiktatbok, aku pun tak ingin mengingkari janjiku dengan ibu. Pertemuan besar yang diselenggarakan tiap 10 tahun sekali, Tentu saja merupakan suatu pertemuan yang tak berboleh disiasiakan dengan begitu saja. Maaf bila si Yau tetap tahu akan soal itu sehingga memohon bantuanmu. Dengan gelisah Kang Siang Hun segera berseru lagi, aku pun tak akan sungkan-sungkan lagi denganmu, aku ingin tanya, apa sebabnya kau tidak mau pergi sendiri ke situ? Tadi, kau belum menjawab pertanyaanku ini. Terus terang saja ku katakan, aku tak bisa pergi sendiri ke Jiktatbok karena antara aku dengan ibuku sudah terikat oleh suatu janji. Apakah ibumu melarang kau berjumpa dengan Bengco Ancau? Bukan cuma Bengco Ancau saja pokoknya ibuku tak suka kalau aku berkunjung ke Jiktatbok. Oha, aku mengerti sekarang, jadi dia khawatir kalau kau sampai terlibat hubungan dengan pasukan pembela tanah air? Merah padam selembar wajah kisi kiat, dengan mulut membungkam dia menundukkan kepalanya rendah-rendah. Kau toh bisa saja pergi ke Jiktatbok, kemudian sekembalinya ke rumah nanti tak usah memberitahukan hal ini kepada ibumu usul i Kang Siang Hun kemudian. Kalau aku sampai berbuat demikian, bukankah tindakanku ini sama artinya dengan sengaja membohongi ibuku? Aku tak ingin melakukan perbuatan yang tidak berbakti. Kang Siang Hun segera berkerut kening, lalu ujarnya dengan wajah bersungguh-sungguh, Saudaraki, wataku adalah suka berterus terang, apa yang ingin ku ucapkan selamanya ku utarakan secara belak-belakan, harap kau jangan marah. Tadi aku yang menaruh kesalahpahaman kepadamu, itu kesalahanku dan aku telah minta maaf, tapi bila kau yang melakukan kesalahan, aku pun terpaksa akan menegurmu. Silakan memberi petunjuk. Aku rasa kau telah salah mengartikan kata berbakti tersebut. Kau anggap dengan hanya menuruti perkataan ibumu saja maka kau sudah berbakti kepadanya. Menurut pendapatku, yang disebut berbakti bukanlah demikian. Lantas apa tanya Kisikiat kebingungan? Yaitu kau harus membuat setiap orang menghormati orang tuamu. Maaf kalau aku berbicara secara terus terang, seperti kau ketahui nama ibumu di dalam dunia persilatan tidak begitu baik, walaupun para jago dari golongan lurus tidak sampai menganggapnya sebagai musuh, namun mereka pun tidak begitu hormat kepadanya. Tapi seandainya kau telah melakukan suatu perbuatan yang bermanfaat bagi pasukan pembela bangsa, kau bisa membuktikan kepada semua orang kalau ibumu tidak sealiran dengan N.I.O. Bok. Maka keadaannya pada waktu itu tentu saja akan jauh berbeda. Bagaikan kepalanya dipukul dengan kayu besar titik Kisikiat segera tersadar kembali, cepat-cepat dia menjura sambil berseru, terima kasih banyak atas petunjukmu, sampai jumpa lain saat. Kang Xianghun memburu ke depan, teriaknya cepat, tunggu sebentar. Apakah saudara Kang masih ada petunjuk lain? Mari kita bertukar kuda. Tentu saja Kisikiat memahami maksud hatinya, sambil tertawa dia berkata, aku sudah merasa berterima kasih sekali dengan petunjukmu yang begitu berharga, mana berani mencari keuntungan lagi darimu. Perlu diketahui, kuda merah milik Kang Xianghun ini jauh lebih bagus daripada kuda milik lokun tersebut. Kang Xianghun tertawa terbahak-bahak, Ha'ah, 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 aku tahu kalau kudamu itu merupakan hadiah yang kau peroleh dengan mengorbankan uang sebesar 300 tahil, sedangkan kudaku itu justru pemberian gratis dari seorang sahabatku tanpa membayar sepeser uang pun, berbicara terus terang, perjalanan yang hendak kau tempuh sangat jauh, bila tiada kuda yang baik, kau tak akan sampai ke situ. Tapi kau toh akan melanjutkan perjalanan pula kembali, Kang Xianghun tertawa. Bukan aku sengaja menyombongkan diri, sahabatku di dalam dunia persilatan jauh lebih banyak darimu, sekali aku buka suara, pasti ada orang yang akan memilihkan kuda paling jempolan untukku dan lagi aku hendak ke wilayah Kang Lem, sebaliknya kau menuju ke wilayah sepak, perjalanan yang akanku tempuh jauh lebih enak daripada perjalananmu. Bila kau menolak hadiahku ini, berarti kau tak menganggapku sebagai sahabat. Karena mendengar ucapan orang itu diutarakan dengan hati yang tulus, terpaksa kisi kiat menerima pemberian itu. Setelah saling bertukar kuda, mereka pun saling berpisah. Jalanan gunung tidak rata, dalam keadaan melamun itulah banyak sekali yang dipikirkan olehnya sepanjang jalan. Yang bersih tetap bersih, yang kotor tetap kotor, apa yang mesti kau takuti? Dia berpaling, bayangan tubuh Kang Xianghun sudah lama tak tampak lagi. Tapi perkataannya seakan-akan masih mendengung di sisi telinganya, sekalipun Kang Xianghun dikenal olehnya setelah melalui pertarungan yang alot, namun persahabatan tersebut mendatangkan perasaan hangat dalam hatinya. Perasaan takut jika para pendekar memandang sinis kepadanya kini sudah tersapu lenyap, hatinya kini merasa gembira bercampur malu. Apa yang dikatakan Kang Xianghun memang benar, hanya orang yang bisa membuat kedua orang tuanya dihormati orang lainlah baru merupakan suatu tindakan yang amat berbakti, bukan berarti bila menuruti semua perkataan ibu maka hal ini berarti berbakti. Setelah berhasil memahami makna perkataan itu, dia pun bertekad untuk berangkat sendiri ke Jiktatbok untuk menyampaikan warta tersebut tapi kini masih ada satu hal yang masih mengganjal dalam hatinya. Leng Pingji adalah keponakan Leng Tiatjiao, mungkinkah kini dia pun berada di Jiktatbok? Sekalipun aku belum pernah mengajukan pinangan kepadanya, tapi dia tahu kalau aku mencintainya dia pernah dicemoh dan dibikin malu oleh ibuku, sekarang dia pun telah mengikat tali perkawinan dengan Piawte, seandainya Kamisa. Leng bersuah di Jiktatbok, Oha, betapa rikuh dan sungkannya suasana waktu itu. Tapi dia segera berpikir kembali, untuk melakukan urusan besar, masalah kecil harus disingkirkan, demi menyelamatkan jiwa Bengtai Hiyap, perkataan dari ibuku pun sudah tidak kuturuti, mengapa harus takut rikuh? Matahari memancarkan sinar keemas-emasan ke seluruh penjuru dunia, hatinya pada saat ini bagaikan awan mendung yang telah tersapu lenyap dan muncul hari yang cerah. Keadaan Nye Oyan pada saat itu berbeda, pikirannya terasa kalut sekali. Yang berbeda, kini pikiran Kisik Yat sudah terbuka dan menjadi cerah kembali sebaliknya pikiran Nye Oyan masih tetap diliputi awan mendung. Dia pun teringat akan Leng Pingji, teringat pesan Leng Pingji yang menyuruhnya melenyapkan rasa permusuhannya terhadap Benggo Ancao. Seandainya dia tahu kalau aku hendak pergi membunuh Benggo Ancao yang dihormatinya, apakah dia tak akan mempedulikan diriku lagi? Aku telah mengawalkan permintaannya dalam tujuh tahun ini tak akan berjumpa lagi dengannya, seandainya dia pun berada di Jiktatbok. Apa yang harus kulakukan? Soal maksudku hendak membunuh Benggo Ancao bila sampai diketahui olehnya pun sudah luar biasa, apalagi kalau sampai disaksikan sendiri olehnya dengan macu kepalanya, apa, apa yang bakal terjadi? Akibat itu benar-benar tak berani dipikirkan olehnya. Tapi, bukankah dia telah mengawalkan permintaan ayahnya, bukankah telah bersumpah, hendak memenggal batok kepala Benggo Ancao? Apakah sumpah tersebut harus diingkari? Aaaai, aku lebih suka mati di ujung pedang ncileng daripada tidak membalas dendam sakit hati ini. Memang bila berpikir demikian, semenjak dilahirkan baru pertama kali ini dia berjumpa dengan ayahnya, tentu saja bobot ayahnya di hati kecil pemuda ini masih kalah berat dibandingkan dengan ncileng yang telah merawat dan mencintainya semenjak dia masih kecil dulu. Dia tak berani memikirkan persoalan itu lebih jauh, ingatan itu hanya melintas sebentar dalam benaknya, lalu tak berani dipikirkan lebih jauh. Dua jago persilatan yang pernah menjadi gurunya pernah memuji kecerdasan maupun bakarnya yang luar biasa, tapi sekarang dia seolah-olah kehilangan kesadaran, seakan-akan kehilangan kecerdasan otaknya, dia hanya tahu berjalan dengan perasaan bimbang. Belasan hari sudah lewat. Suatu hari sampailah di adik kota Bui di wilayah Kansiau. Nama lama kota Bui adalah Kengchiu, letaknya di sebelah timur HOOC, sejak dulu tempat itu merupakan pusat perdagangan untuk wilayah HOOC dan Cingsia. Hampir sebagian besar pedagang bulu domba yang berada di seputar wilayah itu berkumpul dan berdagang di kota tersebut, itulah sebabnya kota itu disebut pula sebagai kota Bui emas. Setelah beberapa hari berada di tempat yang penuh pepohonan dan jarang bertemu manusia NIO yang merasakan pikirannya agak cerah juga setibanya di situ. Mempermainkan sepasang malaikat dari Im Tiong. Suatu hari, dia bertemu dengan rombongan manusia yang menggembel senjata sedang melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa, dalam sekilas pandang dapat diketahui kalau mereka adalah jago-jago persilatan, tapi NIO yang sama sekali. Tidak memikirkannya di dalam hati. Setelah masuk kota, NIO yang bersantap siang di sebuah rumah makan terkenal, karena hatinya sedang kesal maka dia memesan dua kati arak tiok yapcing dan beberapa macam sayur lezat, kemudian bersantap dengan lahatnya. Kursi di dalam rumah makan itu banyak yang kosong, manusia persilatan yang pernah berjumpa di tengah jalan pun jarang yang ditemukan di situ. Hanya di meja sebelah terdapat dua orang manusia persilatan, kedua orang itu sedang berbincang-bincang dengan bahasa persilatan. NIO yang tidak mengerti pembicaraan mereka dia pun tidak begini memperhatikan apa yang sedang mereka bicarakan. Tapi secara tiba-tiba salah seorang di antaranya telah mengucapkan tiga patah kata yakni siluman perempuan kecil. Begini mendengar ketiga patah kata itu, NIO yang segera merasa amat terperanjat, segera pikirnya, mungkinkah siluman perempuan kecil yang mereka maksudkan adalah liong lengcu? Ketika dua orang itu menyadari kalau NIO yang sedang memperhatikan mereka, mereka pun mulai memperhatikan pula diri NIO yang, tanpa terasa mereka lantas berpikir, kalau dilihat dari sorot mata pemuda ini ilmu silat yang dimilikinya tentu lihai. Usianya begitu muda, tetapi berani berkelana seorang diri dalam dunia persilatan, entah dari mana datangnya. Sebentar aku mesti mencari info tentang orang ini. Persoalan itu lebih baik kita bicarakan lagi setibanya di Tio Gi saja, agaknya salah seorang di antara mereka khawatir NIO yang menyadap pembicaraan mereka, buru-buru dia memperingatkan rekannya. Sementara itu NIO yang telah berpikir lebih jauh, siluman perempuan kecil yang dimaksudkan oleh orang persilatan biasanya pasti memiliki ilmu silat yang luar biasa. Siluman perempuan kecil berarti usianya muda, aku pikir tidak banyak orang muda yang bisa menjadi jagoan dalam dunia persilatan. HMM pasti sudah, yang mereka maksudkan adalah Nona Leong. Tanpa terasa dia telah menghabiskan arak yang dipesan. Pelayan dia tang mendekat sambil bertanya, Apakah kek? Koan ingin menambah arak? Melihat tamu kecilnya ini sanggup menghabiskan dua kati arak keras, pelayan ini kelihatan agak terkejut bercampur keheranan. Tidak, mana rekeningnya tampaknya pelayan itu sudah selesai menghitung rekeningnya, cepat dia berkata, Terima kasih kek koan, satu tahi tiga remce lima nun perat. Nye Oyan segera merogoh ke dalam koceknya, tapi dengan cepat paras mukanya berubah menjadi merah padam. Rupanya pemuda ini tak pernah mempedulikan soal uang, sepanjang jalan makan dan minum, kini persediaan uangnya sudah habis sehingga ketika ia merogoh koceknya baru diketahui kalau uangnya tinggal dua remce ditambah beberapa puluh uang tembaga, tidak cukup untuk membayar kening makanannya. Dalam keadaan gelisah dia membuka kocek membalik seluruh isinya dengan harapan bisa muncul hal yang diluar dugaan, siapa tahu kalau masih ada hancuran uang perak yang tersisa? Terdengar suara gemerincing nyaring berkemandang, belasan metu uang tembaga berikut dua metu uang perak yang tersisa segera menggelinding keluar, hanya sejumlah itu saja. Aha, masa begitu mahal N.I.O. Yan segera berseru. Kontan saja pelayan itu memelototkan matanya bulat-bulat, dengan wajah menghina dia berseru sambil tertawa dingin, HMM, yang kau pesan adalah harak dan sayur paling baik, satu tahi satu tiga renceli manun perak pun sudah kelewat murah. Kalau tak mampu membayar, mengapa mesti memesan sayur dan harak mahal? HMM, rupanya kau ingin makan gratis? Dalam keadaan demikian, dua orang tamu yang barusan membicarakan tentang siluman perempuan kecil itu menggapai N.I.O. Yan. Kalau hanya satu dua tahil perak biar aku saja yang membayarkan untukmu, katanya. Sungguh tanyanya sambil mendekat. Masa aku membohongimu jawab orang itu sambil tertawa. Dia mengeluarkan koceknya dan mengambil sepotong hancuran perak, kemudian sambil digoyangkan di muka N.I.O. Yan, ucapnya, hancuran perak ini mencapai tiga tahil lebih bukan? Nah, ambillah. Eh, 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 nanti dulu seru N.I.O. Yan mendadak. Kau tak mau tanya orang itu tercengang. Aku harus mengetahui lebih dulu, mengapa kau membayarkan rekening makananku? Aku merasa amat cocok denganmu sejak pertemuan pertama tadi, aku bersedia untuk berteman denganmu. Mengapa kau merasa cocok begitu berjumpa dengan kudesak N.I.O. Yan lebih jauh? Agaknya pelayan itu khawatir kalau N.I.O. Yan sampai membuat marah toh ayah yang punya uang ini, buru-buru katanya, kau si bocah Rudin benar-benar tidak tahu diri, ada orang menghadiahkan uang untukmu, mengapa kau masih cerwet terus? N.I.O. Yan sama sekali tidak menggubris ucapannya, kembali katanya kepada tamu itu, maaf, aku si bocah Rudin memang sedikit tidak tahu diri, meskipun kau bersedia untuk bersahabat denganku, belum tentu aku bersedia untuk berteman denganmu. Tampaknya orang itu seperti tak berani mempercayai apa yang didengarnya, cepat dia berseru, mengapa kau tidak bersedia? Tidak apa-apa, jawab N.I.O. Yan dingin, sekalipun kau merasa cocok denganku semenjak pertemuan yang pertama tadi, tapi sayang aku justru merasa amat jemuh terhadap dirimu. Orang itu menjadi marah sekali setelah mendengar perkataan tersebut, andai kata tidak berada di depan orang banyak, hampir saja dia akan menghajar orang itu habis-habisan. Cepat-cepat rekannya melerai. Asai punya uang kenapa khawatir tiada tempat untuk menghamburkannya? Buat apa kau mesti ribut dengan bocah keparat yang tidak tahu diri itu? 7. Orang itu segera menyimpan kembali koceknya kemudian berseru dengan gusar, baik akan kulihat bagaimana kera kasih bocah keparat menanggung malui. Sementara itu si pelayan telah berseru lagi sambil mendengus, HMMM, tampaknya kasih bocah keparat benar-benar sudah edan, yang dilakukan cuma perbuatan gelah saja, kau ingin gelah itu urusanmu tapi rekening tetap harus dibayar. Anjing budukan, kau cuma pandai menghina orang tak punya uang, kau anggap aku benar-benar tak punya uang teriak nyeoyan. Dengan meta melotot nih, ambili sisanya persen untukmu. I. Tiaang. Sepotong uang perak dibanting keras-keras ke meja. Ternyata uang perak itu masih jauh lebih besar daripada uang perak yang tadi, paling tidak mencapai lima tahi. Saking terkejutnya pelayan itu sampai berdiri tertegun, dengan cepat dia menenangkan kembali hatinya, kemudian sambil membungkukan badannya berulang kali, serunya sambil munduk-munduk, benar, benar, Xiao Jin memang pu. Nyama tuh, tak berbiji, terima kasih banyak atas pemberian to'aya. Dalam keadaan seperti milah, N. Yeoyan segera berlalu meninggalkan tempat itu. Peristiwa tersebut kontan saja membuat orang tadi merasa malu, dia segera membanting sumpitnya keras-keras ke meja sambil berteriak lantang, mana rekeningnya. Pelayan itu tahu kalau orang ini marah karena dia kelewat menyanjung si dewa rejeki kecil yang telah membuatnya malu tadi, buru-buru katanya sambil tertawa, rekeningnya sudah selesai dihitung, semuanya satu tahil delapan rencet perak. Di mulut dia berkata demikian, sementara dalam hati kecilnya berpikir, andai kata dia merasa tidak terima dengan si bocah Rudin tadi, persen yang bakal diberikan untukku sudah pasti akan jauh lebih besar daripada si bocah Rudin tadi, ha-ah, ha-ah, tampaknya aku bakal memperoleh rejeki tiban. Siapa tahu ketika orang itu merogoh kocek uangnya, mendadak dia menjerit kaget ah-ah, kocekku kenapa lenyap? Dengan terkejut rekannya meraba kocek miliknya, tapi setelah tertegun sejenak dia pun berseru, ah-ah, kocekku turut lenyap. Mendengar perkataan tersebut para smukasi pelayan segera berubah 180 derajat sambil tertawa dingin segera ujarnya, sialan, kau maki orang lain sebagai bocah Rudin, padahal kau sendiri yang telur busuk, begitu Rudinnya sampai celana pun bakal digadaikan. Waktu itu, tamu tersebut sedang mendongkol karena rasa gusarnya tak dapat dilampiaskan keluar, dalam marahnya tak. Tahan lagi dia segera menampar pelayan itu karas-keras, bentaknya, kau berani memandang hina locu? Begitu kena digaplok, dua gigi pelayan itu segera terlepas, darah segar dengan cepat bercucuran membasai pakaiannya, dia segera mencak-mencak sambil berkau keras, bajingan busuk. Sudah makan tak mau bayar, masih berani memukul orang, sialan. Tolong, tolong bekuk bajingan itu. Begitu teriakan tersebut diutarakan, segera muncul beberapa orang. Tamu yang siap menyeret mereka ke pengadilan. Meskipun tamu itu buas, tentu saja dia tak ingin ribut-ribut sehingga masuk ke pengadilan hanya gara-gara urusan sekecil itu, apalagi kalau sampai urusan besar mereka terbengkalai, nyawa bisa turut hilang. Dalam keadaan terdesak, terpaksa mereka membanting mangkuk cawan yang ada di meja kemudian melarikan diri terbirik-birit. Waktu itu N.I.E. Oyan sudah makan kenyang sudah minum sampai setengah mabuk dan keluar dari kota, dengan langkah gontai dan membawakan senandung lirih, selangkah demi selangkah dia melanjutkan perjalanannya. Mendadak dari arah belakang terdengar, suara derap kuda yang ramai berlari mendekat. Sewaktu berpaling, ternyata kedua orang yang dijumpai di rumah makan tadi telah melakukan pengejaran. Rupanya di rumah makan tersebut beruntung sekali mereka telah berjumpa dengan sahabat yang bersedia membayarkan rekening mereka sehingga kedua orang ini dapat lolos dengan selamat. Akan tetapi, tamu yang menampar si pelayan tadi pun kena dihajar beberapa kali bogem mentah oleh kerubutan orang yang sedang marah, bukan begitu saja, selain harus mengganti rugi, dia pun dipaksa minta maaf. Tak heran kalau rasa bencinya terhadap N.Y.O. Yan merasuk sampai ke tulang sum-sum. Begitu berhasil menyusul N.Y.O. Yan kontan saja dia mencaci maki kalang kabut dengan gusernya, bajingan cilik, kau masih ingin kabur? Apakah kau tidak berusaha mencari tahu dulu siapakah kami? Berani betul mengusik tai sui yamul. Hei, kau memaki siapa sebagai bajingan cilik? Kau tak usah berlagak bodoh, locu sedang memaki kau, mengerti bentak orang itu keras-keras. Atas dasar apa kau memaki bapakmu sebagai bajingan cilik goda N.Y.O. Yan kemudian. Habis sudah kesabaran orang itu, dia segera melompat turun dari kudanya dan siap menghabisi N.Y.O. Yan. Tapi rekannya yang lebih teliti segera mencegah rekannya, cepat-cepat dia melompat turun dari kudanya sambil berseru, tanya dulu sampai jelas, sebelum diputuskan untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal kepadanya. Bajingan cilik ini bernyali B, bukan cuma mau main gila, dia Rani juga mencari keuntungan. Dariku, sialan. N.Y.O. Yan segera tertawa katanya, kau sendiri boleh membahasakan diri sebagai locu, bapak, mengapa aku pun tak boleh membahasakan diri sebagai locu pula? Apa aku salah bertanya? Aku toh bertanya kepadamu atas dasar apa kau memaki bapakmu sebagai bajingan? Apa aku salah bicara? Kau sudah mencuri uang kami, sekarang berani menyangkal teriak orang itu semakin gusar. Tunggu dulu, tunggu dulu. Aku pun ingin bertanya dulu kepada kalian, kata N.Y.O. Yan tertawa. Apa yang ingin kau tanyakan ya orang yang satunya? Kalian menyebut diri sebagai tai sui, tolong tanya kau adalah tai sui dari mana? Kalau dilihat tampangmu seperti juga seorang jago persilatan, tahu tidak kau tentang Im Tiong Siang Set, sepasang malaikat bengis dari Im Tiong? Im Tiong Siang Set adalah jagoan yang termasur namanya di dalam kalangan hitam, Seng Lotoa bernama Bebong sedangkan Seng Lo Ji bernama Tiang Keng, nama-nama itu pernah juga didengar oleh N.Y.O. Yan.